Heavenly Jewel Cheng Season 63, Wakil Komandan Baru Sangguan Sue R juga kelelahan, tapi kondisinya jauh lebih baik daripada Tianer. Saat ini, matanya dipenuhi kekaguman saat dia berkata, Tianer terlalu luar biasa. Setelah kamu tertidur di tembok kota, dia kembali dan mulai merawat tentara yang terluka. Setidaknya 30 dari mereka yang berada di ambang kematian ditarik kembali dari ambang kematian olehnya. Semua orang memanggilnya Dewi Kehidupan. Melihat Tianer yang tidak sadarkan diri di pelukannya, hati Zhou Weiking terasa sakit, tetapi pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan cinta yang lembut. Berali kesangguan Sue R, dia berkata, cepat, panggil dokter. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Tianer kembali ke kamarnya. Dia bisa merasakan bahwa Tianer saat ini sangat lemah, bahkan mungkin sedikit terlalu lemah untuk makan apapun. Karena itu, dia tidak berani menanamkan energi surgawi apapun ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, sangguan Sue R membawa seorang dokter masuk. Komandan, dokter hendak membungkuk ke Zhou Weiking, tapi ditarik ke sisi tempat tidur. Cepat, lihat dia, gunakan obat untuk meringankan kelemahannya. Hanya dengan membiarkan Tianer puli barulah Zhou Weiking dapat menggunakan energi langitnya untuk membantunya. Dokter melihat bahwa Zhou Weiking sangat cemas hingga matanya merah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dengan cepat memeriksa denyutna di Tianer. Setelah 15 menit penuh, dokter akhirnya menyelesaikan pemeriksaannya, dan Zhou Weiking bertanya dengan cemas, bagaimana? Apakah ini serius? Dokter dengan cepat berkata, komandan, jangan khawatir, kondisi nona Tianer tidak serius. Hanya saja dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi langit dan stamina, dan sedikit terkuras. Sekarang bukan waktunya untuk menggunakan obat apapun, biarkan dia istirahat dulu. Saat dia bangun, kita bisa memberinya makanan yang mudah dicerna. Tubuhnya dalam kondisi baik, dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Mendengar itu, Zhou Weiking menghela nafas lega. Dia bergumam, selama dia baik-baik saja, selama dia baik-baik saja. Itu benar. Tian, R berasal dari garis keturunan harimau roh surgawi ilahi, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Aku terlalu khawatir. Tapi, tapi, dokter ragu-ragu, menatap Zhou Weiking, lalu ke Tianer, seolah ingin mengatakan sesuatu. Berdiri di samping, sangguan Sue R berkata, tapi apa? Apakah ada yang salah dengan Tianer? Ekspresi bermasalah muncul di wajah dokter ketika dia melihat ke arah Zhou Weiking dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi dari denyut nadi nona Tian, sepertinya dia hamil. Namun, meskipun kekuatan hidup memancar dari ini denyut nadi kuat, tidak jelas, dan saya tidak tahu. Apa? Pulsa? Pulsa. Zhou Weiking sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Memang, kata-kata dokter terlalu mengejutkannya. Dalam sekejap, dia terpaku di tempat. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit, dan pikirannya menjadi kosong. Bukan hanya dia, bahkan sangguan Sue R juga tertegun oleh pemandangan di hadapannya. Anak ini benar-benar terlalu mengagumkan. Apa arti denyut nadi kehamilan? Hamil. Setelah beberapa lama, Zhou Weiking akhirnya sadar kembali, meraih dokter dan berkata, kamu. Mungkinkah kamu salah melihat? Dokter menjadi ketakutan, dan melihat mata cemas Zhou Weiking, dia dengan cepat berkata, denyut nadi seharusnya tidak salah, tetapi kekuatan hidup tampaknya berbeda dari wanita hamil biasa. Mungkin karena Nona Tianer adalah seorang surgawi, badmaster, dan tubuhnya istimewa. Zhou Weiking melepaskannya, bergumam, baiklah, kamu bisa pergi dulu. Terima kasih. Baru kemudian dokter segera pergi. Zhou Weiking perlahan mengangkat kepalanya, menatap sangguan Sue R di samping, ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, aku. Aku akan menjadi seorang ayah. Sangguan Sue R memelototinya dengan putus asa dan berkata, hamil sebelum menikah, bajingan. Bagaimana Anda ingin Tianer menghadapi orang lain? Namun, dia segera menyadari bahwa Zhou Weiking jelas tidak mendengarkan kata-katanya. Saat dia mengkhawatirkan kondisi Zhou Weiking, dia tiba-tiba melompat, kegembiraannya meletus seperti geyser. Wah ha ha, aku akan menjadi seorang ayah, aku akan menjadi seorang ayah. Ha ha, keluarga Zhou Zhou kita memiliki keturunan. Hei, pelankan suaramu, apakah kamu mencoba membangun kantian? Sangguan Sue R berkata dengan marah. Zhou Weiking segera tutup mulut, menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Dia memandang sangguan Sue R dan menganggup berulang kali. Kemudian, dia dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata kepadanya, Erem, saya akan keluar untuk bersenang-senang sebentar, saya akan kembali sebentar lagi. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas keluar dalam sekejap. Kemudian, sangguan Sue R mendengar suara bersemangat di luar lagi, Wah ha ha. Aku akan menjadi seorang ayah, aku akan menjadi seorang ayah. Mendengar Zhou Weiking berteriak di luar, mata sangguan Sue dipenuhi dengan kebingungan. Apakah laki-laki selalu begitu bersemangat saat mereka menjadi ayah? Jika, berpikir sampai saat itu, wajahnya memerah, dan dia menamparkan dirinya dengan ringan. Apa yang saya pikirkan? Saat pandangannya beralih ke Tianer di tempat tidur, sangguan Sue R tidak menyadari bahwa matanya dipenuhi, rasa iri. Tianer tidur sepanjang hari dan malam sebelum dia bangun. Begitu dia membuka matanya, dia melihat sangguan Sue R berbaring di sampingnya, tertidur lelap. Melihat wajah lelah sangguan Sue R, Tianer tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Setelah begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, penghalang antara dia dan sangguan Sue R telah memudar, dan bahkan ada rasa penghargaan di antara mereka. Sue R, Sue R, Tianer mengguncang tubuh sangguan Sue R dengan lembut, membangunkannya. Ah, Tianer, kamu sudah bangun. Jangan bergerak. Sangguan Sue R bangun dengan kaget, dan melihat Tianer duduk. Dia dengan cepat membantunya mundur. Tianer berkata dengan tatapan bingung, Sue R, apa yang kamu lakukan? Saya tidak lelah lagi. Cepat kembali ke tempat tidur dan tidur. Sangguan Sue R menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda seorang pasien sekarang, Anda harus istirahat dengan baik. Kalau tidak, bajingan itu akan patah hati saat dia kembali. Tianer terkikik dan berkata, bagaimana dia jahat. Benarkah seperti yang dia katakan, bahwa jika seorang pria tidak jahat, seorang wanita tidak akan mencintainya. Anda jelas memiliki perasaan padanya, dan tidak bisa melepaskannya, namun Anda menolak untuk mengakuinya. Sangguan Sue R sedikit tersipu, berkata, siapa yang memiliki perasaan padanya? Jangan bergerak, aku akan memanggil orang itu. Dia telah merebus sup untukmu. Ah, Tianer mulai, dan tepat pada saat itu, pintu terbuka. Zhou Weiking tidak takut panas, dan begitu saja, dia masuk dengan pot tanah liat di tangannya. Melihat Tianer bangun di tempat tidur, dia terkejut, dengan cepat bergerak dan meletakkan pot di samping. Sayangku, kamu sudah bangun. Cepat, berbaring dengan benar, saya akan membantu Anda minum sup untuk menyehatkan tubuh Anda. Wanita ini tidak boleh ceroboh di saat genting seperti ini. Anda harus makan dengan baik, minum dengan baik, dan istirahat dengan baik. Anda tidak harus melelahkan diri sendiri. Ini semua salahku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi ke medan perang bersamaku? Itu semua salahku. Tianer menatap Zhou Weiking, rahangnya menganga. Oi, kenapa kamu mengomel begitu banyak? Anda bertingkah seperti wanita. Di samping, Sangguan Suer terkikik, berkata, dia bingung karena dia terlalu peduli. Siapa yang memintamu untuk tidak sendirian sekarang, tapi dua orang? Apa maksudmu tidak sendirian sekarang, dua orang sekarang? Apa yang kalian berdua bicarakan? Tianer bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap Zhou Weiking dan Sangguan Suer. Zhou Weiking memandang Tianer dengan penuh kasih, berkata, Sayangku, kamu sedang hamil. Apa maksudmu aku hamil? Tianer menatapnya dengan bingung. Tiba-tiba, dia akhirnya sadar, dan matanya membelalak kaget dan tidak percaya. Bibir merahnya bergetar saat dia tergagap. Kamu, apa yang kamu katakan? Saya, saya hamil. Zhou Weiking memegang salah satu tangan Tian, dan berkata, kamu mengandung kristalisasi cinta kita. Kita akan menjadi ayah dan ibu. Tianer menutup mulutnya, suaranya keluar dari antara jari-jarinya, ini, ini tidak mungkin. Zhou Weiking memulai, berkata, mengapa tidak mungkin? Tianer menatapnya, matanya melebar, sebelum menatap perutnya yang rata. Garis keturunan harimau roh surgawi ilahi kita memiliki kesuburan yang buruk. Ayah tidak hanya memiliki ibu sebagai wanitanya, dia memiliki banyak selir, tetapi saya adalah anak tunggalnya. Kami, kami. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, itu sulit dikatakan. Kakak ini kuat, plus, Anda memiliki pupuknya, jadi tentu saja kesuksesan akan mengikuti jika kondisinya tepat. Ayo, jadilah baik, bro akan memberimu sup. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking membuka tutup panci, mengambil semangkuk penuh sup. Mengambil sesendok penuh, dia meniup uapnya sebelum dengan hati-hati menyuapkannya ke Tianer. Hanya setelah dia menghabiskan seluruh mangkuk, Tianer akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Meraih tangan Zhou Weiking, dia berkata, Xiao Pang, aku. Aku ingin pulang. Bisakah Anda menunggu hal-hal di sini beres sebelum membawa saya pulang? Kami harimau roh surgawi ilahi berbeda dari kalian manusia, dan hanya ayah yang bisa memastikan. Apakah saya benar-benar hamil atau tidak? Baiklah, baiklah, apapun yang kamu katakan. Wajah Zhou Weiking adalah seorang ayah yang tinggal di rumah, hatinya dipenuhi dengan cinta untuk Tianer. Melihat tatapan bingungnya, Tianer tidak bisa menahan tawa, tersipu saat dia berkata, jangan terlalu cemas. Saya akan baik-baik saja. Bahkan jika saya benar-benar hamil, itu bukanlah sesuatu yang bisa lahir dalam waktu sesingkat itu. Harimau roh surgawi ilahi kita biasanya memiliki siklus kehamilan 5 hingga 10 tahun, dan meskipun sulit bagi kita untuk memiliki keturunan, begitu kita melakukannya, tidak akan ada masalah. Energi garis keturunan kita sendiri akan mampu melindungi warisan garis keturunan ini. 5 sampai 10 tahun, kata Zhou Weiking dengan heran. Tianer menganggup dan berkata, saya bukan manusia sungguhan. Saya hanya tidak tahu apakah anak itu akan seperti Anda, atau harimau kecil seperti saya ketika saya masih muda. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Selama itu milik kita, tidak peduli apapun, aku akan menyukainya. Tianer memelototinya dengan putus asa, berkata, cepat dan lakukan urusanmu sendiri. Pertempuran besar baru saja berakhir. Ada begitu banyak hal yang menunggu untuk Anda lakukan, saya akan baik-baik saja. Selanjutnya, Sue Er juga ada di sini. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, tidak ada yang lebih penting dari istriku yang berharga. Selama kamu baik-baik saja, itu bagus. Setelah situasi di sini stabil, saya akan membawa Anda kembali ke ayah mertua. Sue Er, aku harus menyusahkanmu untuk mengurus Tianer untuk saat ini, aku punya banyak hal untuk diperhatikan. Bab 622 Sangguan Sue Er mengangguk ringan. Saat itulah Zhou Weiking berbalik dan pergi. Namun, kedua gadis itu segera mendengar suaranya dari luar, hahaha, aku akan menjadi seorang ayah. Hari lain berlalu, dan pembersihan medan perang akhirnya selesai. Mayat musuh semuanya dikuburkan di luar kota, sementara mayat tentara mereka sendiri dikirim kembali ke kota untuk diklaim oleh keluarga mereka. Mereka yang tidak memiliki anggota keluarga juga dimakamkan bersama. Dalam hal kompensasi, Zhou Weiking sama sekali tidak pelit, dan setiap keluarga prajurit yang gugur menerima 50 koin emas sebagai kompensasi. Pertempuran ini sangat kejam, tetapi bagi kekaisaran Tiangong dan resimen tanpa tanding, ini adalah titik balik dalam sejarah mereka. Setelah pertempuran ini, mereka dapat dikatakan benar-benar mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Bulan Sabit. Mingyu dan pengawal pribadinya juga telah diterima di kota, dan atas permintaan Mingyu, mereka untuk sementara bertanggung jawab atas pertahanan kota. Mansion penguasa kota, balai pertemuan. Alice Zhou Weiking sedikit berkerut saat dia melihat para jenderal yang terluka di bawah. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menoleh ke Yan Zeksi di sampingnya dan berkata, bicaralah, berapa jumlah korbannya. Yan Zeksi mengangguk, pandangan redup di matanya saat dia berkata, dari 3.000 rekrutan baru, dalam pertempuran ini, 1.762 tewas, 341 terluka parah, dan sisanya mengalami luka ringan. Di masa depan, mereka yang bisa terus bertarung, jumlahnya hampir 1.000 atau lebih. Mendengar kata-kata Yan Zeksi, semua orang menghirup udara dingin. Sungguh pertempuran yang kejam, 3.000 rekrutan baru, semuanya mati atau terluka, hampir 2 per 3 tewas. Ini juga karena penyembuhan kuatian air di gerbang utara, dan jumlah kematian jauh lebih rendah. Ada pun tembok kota selatan, dari 1.000 rekrutan baru, lebih dari 85 persen telah meninggal. Tinju Zhou Weiking mengepal tanpa sadar, tulangnya mengeluarkan suara retak. Yan Zeksi melanjutkan, prajurit kavaleri berat tak tertandingi kami dilindungi oleh baju besi yang kuat, dan dalam kondisi baik. Kebanyakan dari mereka tidak terluka. Dari 500 kompi utama resimen tanpa tandingan, 261 menderita luka ringan, 103 luka parah. Kematian, 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 49. Mendengar korban tewas 49, Zhou Weiking tiba-tiba berdiri dari kursinya, jatuh kembali tanpa daya. Jantungnya berdarah. Setiap prajurit resimen tanpa tanding telah dipersiapkan dengan darah, keringat, dan air mata, dan mereka semua adalah elit di antara para elit. Kali ini, sepersepuluh dari brigad pertama tewas. Dibandingkan dengan rekrutan, ini sudah merupakan jumlah yang sangat kecil. Namun, dampaknya pada Zhou Weiking bahkan lebih besar. Bahkan di perbatasan utara, resimen Peerless tak tertandingi dan tak terkalahkan. Kali ini, hampir 50 saudara laki-laki mereka telah meninggalkan dunia ini selamanya. Bagaimana mungkin Zhou Weiking merasa nyaman dengan hal itu? Lazy, yang berdiri di samping, sudah lama memerah, dan aura yang tidak stabil terus-menerus keluar dari tubuhnya. Laking, Lin Tianou mengingatkan Zhou Weiking. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam sekali lagi sebelum menghembuskannya perlahan. Untuk Wu Shuang Brothers yang gugur, suruh seseorang untuk mengirim mereka kembali ke Kekaisaran Song Tian untuk penguburan yang layak. Biarkan mereka kembali ke akarnya, biarkan mereka pulang. Akan lebih baik jika mereka dapat menemukan keluarga mereka. Jika kami benar-benar tidak dapat menemukannya, kami dapat meminta Kekaisaran Song Tian untuk membantu kami menetap. Saat kami melepas mereka, kami akan melepas saudara-saudara kami bersama-sama. Saat dia berbicara sampai titik ini, matanya juga merah. Pertempuran ini mungkin tampak seperti keajaiban di antara keajaiban lainnya, tapi di hati Zhou Weiking, itu adalah pukulan berat. Suasana berat seperti itu berlangsung selama hampir 15 menit sebelum Zhou Weiking berbicara sekali lagi, mengatakan, Kou Rui, bagaimana dengan Kekaisaran Kalise? Kou Rui maju selangkah dan berkata, pasukan Kekaisaran Kalise yang tersisa telah mundur pagi ini. Menurut perhitungan kami, mereka berhasil menarik kurang dari 25 ribu orang. Artinya, dalam proses menyerang kota, mereka kehilangan hampir 25 ribu orang. Kami telah membuat musuh membayar 10 kali lipat harganya. Zhou Weiking mengangguk, ekspresinya berubah sedikit lebih baik. Berali ke Ming Yu di sampingnya, dia berdiri dan berkata, Bro Ming, aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika bukan karena kedatangan Anda tepat waktu, bahkan jika kami tidak sepenuhnya musnah, kerugian kami akan jauh lebih besar. Ming Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda pada saat Anda membutuhkan. Kematian tidak dapat dihindari dalam perang, dan kita harus selalu melihat ke depan. Sekarang, Zhou Weiking telah mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia berkata, Bro Ming, kali ini, apakah Anda dikirim oleh Kekaisaran Fei Li, atau apakah Anda bertindak sendiri? Ming Yu tersenyum pasif dan berkata, apakah kamu ingat perjanjian kita? Setelah saya menyelesaikan semuanya, saya akan mengundurkan diri dan pergi. Orang-orang yang saya bawa semuanya adalah prajurit kepercayaan saya. Saya ingin tahu apakah Komandan Zhou akan dapat menepati janji Anda. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiking sangat gembira. Tentu saja, tentu saja, aku tidak berani bertanya. Bro Ming, Anda telah melihat kekuatan resimen tanpa tanding kami, tetapi yang paling kurang dari kami sekarang adalah Komandan yang luar biasa seperti Anda. Tidak masalah, saya akan mundur, dan posisi Komandan resimen akan diserahkan kepada Anda. Ming Yu mulai sejenak, pandangan yang dalam di matanya saat dia berkata, apakah kamu tidak takut aku akan mencuri resimen tanpa tandingmu? Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika Anda meragukan seseorang, jangan gunakan mereka, jangan ragukan mereka yang Anda gunakan. Saya telah mengatakannya sebelumnya, saya tidak memiliki perasaan buruk terhadap Sekte Iblis Surgawi Anda. Lebih jauh lagi, apa gunanya Anda menyakiti saya? Saya masih ingat kondisi yang Anda sebutkan saat itu dengan sangat jelas. Kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak tentunya merupakan hal yang paling sempurna. Saudara Ming, Anda adalah orang yang sangat bijaksana, jadi mengapa Anda harus menguji saya lagi? Ming Yu tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan besar. Baiklah, karena kamu sangat mempercayaiku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Adapun komando pasukan, serahkan saja padaku. Namun, saya tidak bisa menjadi komandan resimen, saya hanya bisa menjadi wakil komandan Anda. Resimen tanpa tanding ini dibangun oleh Anda, dan setiap pasukan memiliki kepribadiannya sendiri. Kepribadian itu terkait erat dengan kepribadian komandan pertama resimen tanpa tanding. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah jiwa dari resimen tanpa tandingan, dan dengan demikian, jiwa Anda harus ada. Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa Zhou Wei Qing akan menyerahkan posisi komandan resimen, mereka semua agak gugup. Namun, setelah mendengar kata-kata Ming Yu, mereka semua mengangguk setuju, ekspresi mereka santai. Kou Rui, Yan Zek Xi, Zhang Lang dan yang lainnya yang telah lulus dari Akademi Militer Fei Li adalah yang paling bersemangat. Di dalam hati mereka, Ming Yu adalah idola mereka. Dewa Perang Fei Li, keberadaan yang paling dihormati dan dihormati di antara generasi muda kekaisaran Fei Li. Untuk bisa berada di bawah komandonya, mereka pasti bisa belajar banyak hal. Zhou Wei Qing berkata, Bro Ming, apakah Anda punya saran untuk operasi kami di masa depan? Kekuatan utama resimen tanpa tanding kita akan tiba dalam 5 sampai 10 hari. Pada saat itu, bahkan jika kerajaan Kalise mengirim legion lain, saya tidak akan takut. Tanpa ragu, Ming Yu berkata, perluas, tempatkan pasukan, latih, bangun momentum. Sedikit keterkejutan muncul di mata Zhou Wei Qing saat dia berkata, memperluas sekarang, bukankah itu terlalu cepat? Ming Yu tersenyum tipis dan berkata, tidak sama sekali, waktunya tepat. Dalam pertempuran di kota Bulan Sabit, kami mengalahkan kekaisaran Kalise dengan kurang dari sepersepuluh pasukan mereka. Selain hal lain, hanya dalam hal membangun momentum, kami memiliki keuntungan besar. Adapun kekaisaran Kalise, mereka tidak akan menyerang dalam waktu dekat. Menurut dugaanku, mereka hanya punya dua cara untuk berurusan dengan kita. Karena penampilanmu yang luar biasa dalam pertempuran ini, kerajaan Kalise pasti akan tahu bahwa jika mereka tidak berurusan denganmu sekarang, mereka pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. Dengan demikian, jika mereka berencana untuk menyerang lagi, mereka tidak hanya perlu mengumpulkan lebih banyak pasukan, mereka juga perlu mengundang Heavenly Batmaster yang lebih kuat dari kekaisaran Baida. Jika itu adalah pilihan mereka. Huff. Saat dia berbicara sampai saat itu, cahaya dingin melintas di mata Mingyu. Saat ini, keuntungan terbesar kita adalah musuh kita tidak tahu bahwa resimen tanpa tanding kita memiliki begitu banyak bala bantuan di belakang kita. Selain itu, mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari resimen tanpa tandingan kita. Karena itu, mereka pasti akan meremehkan kita. Jika mereka berani menyerang lagi, maka kita tidak hanya harus memaksa mereka mundur, kita harus memusnahkan mereka semua di sini. Pada saat itu, jika kekaisaran Baida tidak mengirimkan pasukan apapun ke kekaisaran Tiamong, kami pasti dapat memulihkan kekaisaran kami dalam waktu singkat. Itulah yang paling ingin saya lihat. Adapun opsi lainnya, itu akan menjadi pilihan yang lebih konservatif untuk kekaisaran Kalise. Namun, jika saya adalah komandan kekaisaran Kalise, saya pasti akan memilih opsi itu. Itu untuk menstabilkan garis depan dan menunggu kesempatan. Jika mereka memilih opsi itu, mereka pasti akan menggunakan ibu kota asli kekaisaran Tiamong, kota busur surgawi, sebagai pangkalan, dan mengirim pasukan besar untuk mempertahankannya. Menyerang kota dan mempertahankannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Selanjutnya, kota busur surgawi dikelilingi oleh hutan bintang sebagai penutup. Selama kita memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankannya, jika kita ingin berhasil menyerang mereka, kita pasti harus mengeluarkan banyak pasukan. Kalau itu terjadi, kami tidak akan takut. Itu akan memberi kita cukup waktu untuk membangun kekuatan kita. Kekaisaran Tiamong sudah lama tidak diduduki oleh Kekaisaran Kalise, dan sebelumnya, konflik antara Kekaisaran Tiamong dan Kekaisaran Kalise telah memengaruhi moral warga. Dengan demikian, kami sekarang adalah tentara keadilan, dan akan mudah bagi kami untuk merekrut tentara. Dalam hal sumber keuangan, kami juga mendapat dukungan dari Kekaisaran Fei Li dan Kekaisaran Song Tian. Selama Anda memberi saya waktu setengah tahun, saya akan dapat membentuk lima resimen tentara untuk Anda, dan setelah pelatihan ketat, mereka akan siap berperang. Jika Anda memberi saya waktu satu tahun, bahkan jika kita harus menghadapi Kerajaan Baida secara langsung, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan mereka. Dewa Militer Fei Li benar-benar Dewa Militer Fei Li. Mendengarkan rangkaian analisisnya, Zhou Wei Qing dan petugas lainnya mengangguk setuju. Mingyu berdiri dan mengeluarkan peta. Yan Zeksi dan Kou Rui dengan cepat melangkah maju dan membukanya, dan Zhou Wei Qing dan yang lainnya berkumpul. Peta itu sangat detail, dan dipenuhi dengan segala macam simbol dan simbol, menyebabkan Zhou Wei Qing terpesona. Dia hampir tidak bisa melihat bahwa itu adalah peta lengkap dari Fei Li, Heavenly Bo, Kali Se dan Baida Empire. Bab 623. Mingyu menunjuk ke peta dan berkata, kota bulan sabit kita terletak tepat di sini, dan ini adalah jalur perdagangan yang penting. Sebelumnya, kebijakan pembebasan pajak Anda tidak buruk. Namun, kami dapat menambahkan satu poin, yaitu hanya untuk warga kota bulan sabit, tetapi para pedagang yang lewat tetap harus membayar. Orang-orang ini adalah yang terkaya, dan jika kita tidak mengambil sebagian dari mereka, bukankah kita akan rugi? Wei Qing, lihat, di sisi timur dan barat kita, ada sebuah kota. Mereka sekitar 150 li hingga 200 li dari kota bulan sabit kita. Skalanya hampir sama dengan Crescent City. Di wilayah yang dikuasai oleh ketiga kota ini, terdapat total 263 desa, dan jumlah penduduknya cukup mengejutkan. Ini karena alasan sejarah. Lagi pula, area ini terhubung ke Kekaisaran Vili, dan kemakmuran serta keamanan Kekaisaran Vili telah menghasilkan 2 per 3 dari penduduk asli Kekaisaran Tiamong Anda berada di utara. Selama kita menguasai kedua kota ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan kita, kita juga akan memiliki cukup tentara dan pengaruh. Selanjutnya, kita dapat menyebarkan berita kemenangan kita atas Kekaisaran Kalise, dan mencoba merekrut sebanyak mungkin tentara Kerajaan Tiamong yang tersebar. Begitu kita mengambil alih ketiga kota ini, kita akan memiliki Kekaisaran Vili di belakang kita, dan kita akan dapat menghubungkan wilayah kita sendiri bersama. Jika Kekaisaran Kalise hanya bertahan dan tidak terburu-buru menyerang, kami juga tidak terburu-buru menyerang. Mengumpulkan kekuatan kita adalah hal yang paling penting. Dengan resimen tanpa tanding sebagai kartu truf kami, ketika saatnya tiba, bahkan jika musuh mengirimkan dua legion, kami tidak akan takut. Selanjutnya, jika Kekaisaran Baida benar-benar mengirim pasukan besar, kami akan dapat meminta bantuan dari Kekaisaran Vili. Dengan kami sebagai penghalang, itu akan lebih baik daripada mereka yang langsung menghadapi Kekaisaran Baida. Begitu kita memiliki cukup tentara, kuat dan kuat, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan hal lain. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bro Ming, pikiranmu sama dengan pikiranku. Ambil alih bagian utara Kekaisaran Tiamong asli kita, rekrut tentara dan beli kuda, kumpulkan sumber daya, dan tunggu kesempatan yang tepat. Baiklah, saya dapat yakin dalam menyerahkan komando tentara kepada Anda. Manfaat terbesar dari memperluas secara horizontal adalah kita tidak akan dengan mudah menyentuh garis bawah musuh. Jika kita tidak bergerak, kita akan baik-baik saja, tetapi begitu kita bergerak, kita akan seperti pisau panas menembus mentega. Kami tidak hanya akan memulihkan Kekaisaran Busur Surgawi kami, kami juga akan menghapus Kekaisaran Kalisei dari muka dunia ini. Rasa sakit apapun yang mereka timbulkan pada Busur Surgawi saya, saya pasti akan membuat mereka membayar kembali 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Pada titik ini, Zhou Wei King hanya bisa mengepalkan tinjunya saat cahaya dingin muncul di matanya. Penilaian Zhou Wei King terhadap dunia luar sangat sederhana. Dia percaya bahwa apa yang dia dengar adalah salah dan apa yang dia lihat adalah benar. Di Kekaisaran Fei Li, meskipun Mingyu dan pengawal pribadinya telah kalah dari resimen Peerless, resimen Peerless masih berhasil menang. Namun, Mingyu juga menunjukkan kemampuan memerintah Zhou Wei King yang kuat. Dalam hal ini, Zhou Wei King sangat terkesan. Mingyu mampu memerintah seribu orang seolah-olah mereka adalah tubuhnya sendiri. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Justru karena kekaguman tulus Zhou Wei King terhadap Mingyu, maka niat baiknya terhadap Sekte Iblis Langit telah meningkat. Kekuatan terbesar Zhou Wei King adalah kemampuannya untuk menilai kemampuannya sendiri dengan jelas, dan dia mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan empat atau lima Mingyu tidak akan cocok untuknya. Namun, dalam hal memimpin pasukan, bahkan gabungan sepuluh Zhou Wei King tidak akan cocok untuk satu pun Jenderal Dewa Fei Li. Dengan demikian, segera setelah Mingyu bergabung dengan resimen tanpa tanding, Zhou Wei King segera mengungkapkan kepercayaan mutlaknya padanya. Zhou Wei King jelas bahwa orang seperti Mingyu sangat bangga dan menyendiri. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan, Jenderal Dewa Fei Li ini mungkin pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali. Yang ingin dilakukan Zhou Wei King adalah membiarkan Mingyu menggunakan kekuatannya secara maksimal. Dia juga tahu mengapa Mingyu datang. Selain Sekte Iblis Surgawi, kemungkinan besar karena posisinya sebagai komandan resimen peerless. Untuk seseorang seperti Mingyu, meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, posisinya di Sekte Iblis Surgawi bahkan mungkin lebih tinggi daripada orang tuanya Mingyu. Jika dia tidak mau, Sekte Iblis Surgawi tidak akan memaksanya untuk membantunya. Resimen tanpa tanding telah dibangun oleh Zhou Wei King sendiri, dan dia sangat jelas tentang harga yang telah dia bayar untuk itu. Belum lagi investasi uang, hanya dalam hal upaya, tanpa dukungan dari sangguan Fei, R dan Pil khusus Istana Hamparan Surga, tanpa begitu banyak master peralatan konsolidasi bekerja begitu keras untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, bagaimana mereka bisa mencapai skala mereka saat ini. Bahkan sekarang, seluruh resimen peerless tidak dilengkapi sepenuhnya. Kali ini, 49 prajurit terbaik dari kompi utama pertama telah meninggal, dan hati Zhou Wei King sakit karena kehilangan. Tentu saja, hati Zhou Wei King sakit memikirkan meninggalkan resimen peerless di tangan Mingyu. Namun, dia jelas bahwa hanya dengan ahli strategi yang luar biasa seperti Mingyu yang memimpin resimen tanpa tanding, dia dapat melepaskan potensi penuh dari resimen tanpa tandingan. Dia tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi lagi di Crescent City. Meskipun pada akhirnya mereka memenangkan pertempuran, dan Mingyu tidak mengatakan apa-apa tentang itu, Zhou Wei King tahu bahwa itu semua karena kesalahannya sendiri dalam memimpin. Jika dia lebih sabar, dan menunggu sebulan sebelum menyerang Crescent City, bagaimana mungkin mereka menderita kerugian sebesar itu? Ini adalah kurangnya kedewasaannya dalam urusan militer. Hal terakhir yang diinginkan Zhou Wei King adalah agar kekuatan yang dia bangun dengan susah payah hilang karena perintahnya sendiri yang buruk. Justru dari pertimbangan seperti itulah dia tanpa ragu menyerahkan komando tentara kepada Mingyu, dengan dirinya sendiri sebagai penguasa di belakang layar. Tentu saja, itu tidak berarti keberadaannya tidak ada artinya. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Mingyu, dia adalah pemimpin spiritual sejati dari resimen tanpa tanding, jiwa sejati dari seluruh resimen tanpa tanding. Mingyu ingin mengambil alih posisinya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Selain itu, Zhou Wei King masih memiliki banyak keputusan penting yang harus diambil. Dalam hal urusan militer, Zhou Wei King bukan tandingan Mingyu. Namun, dalam hal perencanaan dan strategi, dia tidak lebih buruk dari Mingyu. Dibandingkan dengan dia, Mingyu hanya kurang dalam hal perencanaan strategis. Hanya Zhou Wei King sendiri yang tahu dengan jelas hubungan seperti apa yang dia miliki dengan istana hamparan surga dan gunung salju surgawi, dan bagaimana memanfaatkan hubungan ini. Selanjutnya, resimen peerless telah didirikan oleh Zhou Wei King dan teman-temannya. Bahkan jika Mingyu memiliki komando, dia tidak perlu takut. Lagi pula, bagaimanapun juga, Mingyu tidak akan bisa mengambil resimen tanpa tanding di masa depan. Pertarungan berdarah di Crescent City ini dapat dikatakan telah memberi Zhou Wei King pelajaran besar, tetapi pada saat yang sama, itu juga memberinya banyak pengalaman. Menjelang pertempuran di masa depan, Zhou Wei King perlahan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Mingyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Namun, saya harap jika Anda benar-benar mengizinkan saya untuk mengambil komando, Anda akan memberi saya perintah mutlak. Zhou Wei King mengangguk dan berkata, perintah harus dipatuhi. Siapapun yang tidak mematuhi Anda akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Mingyu berkata, baiklah, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun momentum. Dalam pertempuran ini, kami juga menderita kerugian besar, dan warga kota kami tidak akan dapat pulih dari kepedihan pertempuran. Karena itu, wajib militer harus menjadi hal terakhir yang harus kita lakukan. Lagipula, seluruh resimen tanpa tanding kita akan segera tiba. Tentu saja, Komandan Zhou yang terkasih, izinkan saya mengatakan ini dulu. Jika resimen tanpa tanding Anda ternyata ilusi, atau ternyata tidak seperti yang Anda janjikan, jangan salahkan saya karena pergi tanpa sepatah katapun. Sebagai seorang komandan pasukan, resimen tanpa tandingan Anda yang menarik saya ke sini. Saya bangga bisa memimpin pasukan seperti itu. Kalau tidak, saya mungkin juga tinggal di Kekaisaran Veili dan terus merencanakan satu sama lain. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pasti akan puas. Tanpa pertanyaan, perusahaan utama pertama kami adalah yang paling elit dari semuanya. Namun, resimen peerless lainnya tidak jauh. Terutama kavaleri berat tanpa tanding, mereka pasti sama dalam hal kekuatan tempur, bahkan mungkin lebih kuat. Mingyu menganggup dan berkata, saudara-saudara dari resimen tanpa tanding, mari kita fokus untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Aku akan mengirimkan pengawal pribadiku untuk menyebarkan berita tentang kemenangan gemilang kita. Beritahu warga utara bahwa pasukan kerajaan Tiangong kita telah kembali. Selebihnya, kita hanya perlu mengikuti perintah yang ditentukan dan tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, pertempuran terpenting telah berakhir. Zhou Weiking sekali lagi memberi Mingyu pengenalan rincin tentang struktur dan struktur resimen peerless, serta kecakapan tempur mereka secara keseluruhan. Setelah itu, komandan resimen ini langsung menyerahkan semua tanggung jawab kepada Mingyu, menyerahkan semua tugas komando dan komando kepadanya. Baginya untuk pergi di tengah jalan, salah satunya untuk menunjukkan dukungannya pada Mingyu, dan yang lainnya adalah karena hatinya sekarang sepenuhnya tertuju pada Tianer dan bayi dalam kandungannya. Setelah beberapa hari berduka, kota bulan sabit perlahan kembali normal. Keempat gerbang dibuka, dan semuanya berjalan seperti biasa. Mingyu jelas merupakan perwakilan dari tipe yang gesit dan tegas. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia sudah membiasakan diri dengan kemampuan dan struktur resimen peerless. Pada saat yang sama, setelah berdiskusi dengan Zhou Weiking, dia juga mengatur agar pengawal pribadinya diintegrasikan ke dalam resimen tanpa tanding, membentuk dua kompi utama untuk digunakan. Dengan cara ini, kecakapan tempur total resimen tanpa tanding hampir cukup untuk seluruh resimen. Empat hari lagi berlalu, dan resimen tanpa tanding akhirnya melewati kekaisaran Fei Li dan tiba di kota bulan sabit. Ketika Zhou Weiking melihat bahwa pasukan pribadinya akhirnya tiba, matanya berkaca-kaca. Kedatangan resimen tanpa tanding berarti bahwa mereka akhirnya bisa mendapatkan pijakan di utara. Mereka tidak lagi harus khawatir tentang serangan musuh. Pada saat yang sama, seluruh pengerahan militer kekaisaran Tiangong akhirnya dapat disempurnakan. Itu termasuk struktur militer, struktur, struktur, del. BAP 624 Total kekuatan resimen peerless awalnya sekitar 7.000 orang, termasuk 5.000 pemanah peerless dan 2.000 kavaleri berat peerless. Ini adalah kekuatan tempur inti dari seluruh resimen peerless. Tentu saja, ada juga dua batalion kavaleri berat cadangan. Termasuk mereka, total kekuatan tempur resimen tanpa tanding adalah 9.000 orang. Kali ini, dengan kembalinya resimen tanpa tanding, ada tambahan pasukan sebanyak 500 kavaleri. Pasukan ini adalah sesuatu yang diperintahkan Zhou Weiking untuk diundang sebelum meninggalkan perbatasan utara. Itu adalah pasukan kavaleri Rusa Salju yang terkenal dari Kekaisaran Wanshu. Meskipun kavaleri Rusa Salju hanya berjumlah 500 orang, kekuatan tempur mereka menduduki peringkat ketiga di Kekaisaran Wanshu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Ini adalah bantuan dari enam kaisar surgawi tertinggi Longsia, dan Zhou Weiking tidak melupakannya. Lebih jauh lagi, perlakuan yang dia berikan kepada pasukan kavaleri Rusa Salju tidaklah buruk. Mereka langsung dilantik ke dalam resimen peerless, dan diperlakukan sama dengan prajurit resimen peerless lainnya. Pengawal pribadi Mingyu juga dilantik ke dalam resimen peerless. Dengan cara ini, total kekuatan tempur resimen tanpa tanding lebih dari 10 ribu, dan mereka secara resmi merupakan seluruh resimen. Pertemuan militer pertama kota Bulan Sabit diselenggarakan oleh Zhou Weiking. Mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan itu adalah semua eselon atas resimen tanpa tanding. Pada saat yang sama, Zhou Weiking menggunakan nama putri di Fuya untuk membuat serangkaian janji temu. Komandan resimen dari resimen tanpa tanding secara alami masih menjadi dirinya sendiri. Selain itu, ia juga melantik beberapa wakil komandan resimen. Di antara mereka, Mingyu adalah wakil komandan resimen pertama, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Mengenai hal ini, Zhou Weiking telah mendiskusikannya dengan semua eselon atas resimen peerless asli sebelum rapat. Setelah mendapatkan kesepakatan bulat, dia membuat pengumuman resmi. Selain Mingyu, wakil komandan resimen dari resimen tanpa tanding adalah komandan batalion busur langit, Hua Feng, instruktur panahan. Wakil komandan batalion rufian asli Wei Feng juga wakil komandan resimen dari resimen tanpa tanding. Mereka bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda. Hua Feng terutama bertanggung jawab atas tugas memanahnya, sementara Wei Feng bertanggung jawab atas logistik dan perbekalan. Dia juga bertugas memimpin pasukan bersama dengan Mingyu. Selain itu, yang lainnya juga memiliki tugas masing-masing. Selanjutnya, di bawah saran Mingyu, resimen tanpa tanding menjalani reorganisasi. Mereka masih terbagi menjadi briget, dengan 500 orang membentuk satu briget. Briget pertama yang asli direorganisasi menjadi briget penjaga pribadi Zhou Weiking. Adapun perusahaan utama lainnya, mereka tetap sama. Pengawal pribadi Mingyu sekarang menjadi dua kompi utama kavaleri ringan, dan kompi utama kavaleri rusak salju sekarang menjadi kompi utama penyerangan, bergabung dengan resimen tanpa tanding. Berbicara tentang prajurit kavaleri rusak salju, harus dikatakan bahwa Mingyu benar-benar terkesan oleh Zhou Weiking. Ketika dia pertama kali melihat hutan besar tentara kavaleri rusak salju muncul di antara resimen tanpa tanding, Mingyu sangat terkejut hingga matanya membelalak kaget. Dalam pertempuran perbatasan utara, Mingyu hanya sekali melihat teror kavaleri rusak salju. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa jika dia bisa memimpin 10.000 kavaleri rusak salju, dia pasti tidak akan terkalahkan di darat. Orang hanya bisa membayangkan seberapa dalam kesan yang ditinggalkan kavaleri ini padanya. Juga setelah melihat pasukan kavaleri rusak salju, Mingyu tidak lagi meragukan kekuatan keseluruhan batalion tanpa tanding Zhou Weiking. Prajurit kavaleri rusak salju secara alami tidak memerlukan modifikasi apapun. Kekuatan tempur individu suku rusak salju ini jauh lebih unggul dari suku berserker dan prajurit suku gagak emas. Selain itu, tunggangan mereka bahkan lebih kuat daripada binatang surgawi unikon. Adapun pengawal pribadi Mingyu, dua kompi utama kavaleri ringan, mereka perlu diperlengkapi kembali. Dalam aspek ini, Zhou Weiking pasti tidak pelit. Selain peralatan yang sama dengan prajurit resimen peerless, dia juga akan memberi mereka perlakuan yang sama dengan prajurit resimen peerless, termasuk obat-obatan dan gulungan peralatan konsolidasi. Tentu saja, kedua kompi utama ini akan berada langsung di bawah komando Mingyu. Kepercayaan Zhou Weiking padanya telah sangat menyentuh Mingyu, dan dia telah menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Jenderal Dewa Fei Li bukan hanya untuk pertunjukan. Pada hari ke-10 kedatangan resimen tanpa tanding, Mingyu secara pribadi memimpin dua kompi utamanya, menggunakan rencana untuk mengelabui musuh agar membuka gerbang kota. Hanya dalam dua hari, mereka benar-benar berhasil menjatuhkan dua kota di sisi timur dan barat kota Bulan Sabit. Meskipun musuh tidak melakukan banyak perlawanan, Mingyu masih berhasil merebut kedua kota itu tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Ini memungkinkan mereka untuk membentuk segitiga dengan kota Bulan Sabit, melindungi satu sama lain, memberikan seluruh kekaisaran Tiamong Landasan yang kokoh untuk diandalkan. Adapun masalah lainnya, Zhou Weiking menyerahkan semuanya kepada yang lain untuk ditangani. Dia menggunakan alasan untuk berkultivasi dengan pintu tertutup. Selain beberapa hal penting, dia menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan sangguan suer di sisi Tianer. Perekrutan tentara berjalan lebih mulus dari yang mereka duga. Setelah dua kota lainnya direbut, mereka memulai perekrutan. Pada saat yang sama, semua aspek lain dari ketentaraan berjalan lancar. Setengah bulan lagi berlalu, dan gelombang kedua sumber daya dari kekaisaran Fei Li tiba. Sumber daya yang diperintahkan Zhou Weiking untuk dikirim ke kota Bulan Sabit juga. Tentara kerajaan Tiamong secara resmi telah memulai proses perekrutan. Proses rekrutmen kali ini berbeda dengan sebelumnya. Proses rekrutmen sebelumnya telah ditangani oleh Yan Zeksi, dan kebenaran telah membuktikan bahwa dibandingkan dengan Ming Yu, dia jauh lebih berpengalaman. Awalnya, Yan Zeksi telah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Namun, Ming Yu berbeda. Saat Ming Yu merekrut tentara, dia hanya menetapkan batasan usia. Dari usia 15 hingga 35 tahun, siapapun dapat bergabung dengan tentara. Selama mereka datang untuk mendaftar, mereka akan diterima. Setelah itu, dia bahkan tidak memberikan seragam apapun kepada mereka, langsung memulai pelatihan mereka. Melalui pelatihan, mereka akan diseleksi. Pada saat yang sama, mereka akan menggunakan pelatihan sebagai ujian, dan mereka yang menunjukkan bakat berbeda akan ditugaskan ke unit yang berbeda. Dengan cara ini, efisiensinya tidak hanya jauh lebih tinggi, tetapi juga mencegah hilangnya bakat. Hanya dalam waktu singkat, dari tiga kota utara ke Kaisaran Tiamong, mereka telah merekrut dua resimen tentara dan memulai pelatihan ketat mereka. Pelatihan tentara Ming Yu juga sangat sederhana, dibagi menjadi dua bagian, pelatihan tempur individu dan pelatihan tempur kelompok. Untuk pelatihan tempur individu, dia langsung mendelegasikan wewenang, membagi resimen tanpa tanding, dengan setiap prajurit resimen tanpa tanding memimpin dua rekrutan baru untuk berlatih bersama. Untuk pelatihan tempur kelompok, bahkan tentara resimen Peerless harus berpartisipasi. Lagi pula, meskipun kekuatan tempur individu resimen Peerless kuat, kemampuan tempur kelompok mereka tidak bisa diremehkan. Siaopang, Siaopang, lihat siapa yang datang. Zhou Weiking menemani Tianer di halaman, berjemur di bawah sinar matahari. Dia telah berkonsultasi dengan dokter, dan sangat baik bagi wanita hamil untuk berjemur di bawah sinar matahari. Meskipun Tianer sama sekali tidak terlihat seperti wanita hamil, Zhou Weiking sendiri semakin menjadi seperti ayah yang tinggal di rumah. Suara ini sangat familiar bagi Zhou Weiking. Itu adalah guru pertamanya, orang yang telah mengajari Zhou Weiking begitu banyak pelajaran hidup, dan juga orang yang memiliki pengaruh terbesar padanya, God I Scoundrel Mu'en. Kehidupan Mu'en saat ini sangat nyaman. Dia memiliki seorang istri dan seorang putri, dan dia tidak perlu terlalu peduli dengan urusan resimen tanpa tandingan. Zhou Weiking juga muridnya, dan di resimen Peerless, posisinya tidak lebih rendah dari Hua Feng. Guru, kabar baik apa yang telah terjadi, kamu sangat bahagia. Sejak Mu'en tiba, Zhou Weiking secara alami melangkah maju untuk menyambutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya, dan dia tidak dapat berbicara. Karena kegembiraannya, seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Secara alami, Mu'en bukan satu-satunya yang datang. Di belakang Mu'en, ada jendral lain. Dia mengenakan baju zirah lengkap, dan dia tampak sangat gagah dan gagah berani. Namun, di wajah tampan itu, ada sedikit tambahan ketampanan. Melihat Zhou Weiking, jendral muda itu juga sangat bersemangat, dan baju besi di tubuhnya mengeluarkan suara gerindra yang lembut. Siaopang! Kamu! Kamu akhirnya kembali! Di bawah tatapan kaget Tianer dan Sangguan Sweer, Zhou Weiking menyerang ke depan, memeluk pendatang baru sambil berteriak, Kakak Rusya, kamu masih hidup. Itu bagus, kamu masih hidup. Memang, jendral yang gagah berani ini memang kekasih masa kecil Zhou Weiking, adik perempuannya yang baik, Xiao Rusya. Sejak dia mengetahui bahwa tanah airnya telah diserang oleh musuh, Zhou Weiking telah menekan kesedihan di hatinya. Saat ini, melihat Xiao Rusya lagi, bisa dibayangkan betapa emosionalnya dia. Xiao Rusya masih hidup, dan bagi Zhou Weiking, itu memiliki arti yang luar biasa. Terhadap saudara perempuannya ini, dia memiliki kasih sayang yang dalam padanya. Melihat keluarganya lagi setelah kehancuran kekaisarannya, emosi tertekan Zhou Weiking meledak seperti gunung berapi. Air mata Xiao Rusya juga jatuh seperti hujan, memeluk kembali Zhou Weiking saat saudara kandung saling berpelukan dan menangis. Saat mereka menangis, Tianer dan Sangguan Sue Er salah paham. Kedua gadis itu bertukar pandang. Meskipun Zhou Weiking telah memanggil, kakak Rusya, di mata mereka, dia masih seorang laki-laki. Selain itu, kedua gadis itu sangat akrab dengan Zhou Weiking, dan panggilannya jelas bukan sekadar cinta persaudaraan yang sederhana. Apa yang sedang terjadi? Mu'en berdiri di samping. Meskipun dia tersenyum, matanya sedikit lembab. Melihat Zhou Weiking dan Xiao Rusya saling berpelukan, bagaimana mungkin dia tidak senang bahwa kebangkitan kekaisarannya akhirnya berada di jalur yang benar. Setelah menangis beberapa saat, Zhou Weiking yang pertama berhenti, tangannya mencengkeram bahu Xiao Rusya. Kakak Rusya, bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Xiao Rusya menyekam matanya, ekspresi pahit di wajahnya saat dia berkata, kerajaanku hancur, bagaimana mungkin aku bisa sembuh. Mu'en menepuk kedua bahu mereka dan berkata, ayo, ayo masuk dulu. Rusya pasti kesulitan bergegas ke sini. Benar, benar. Zhou Weiking dengan cepat membawa Xiao Rusya masuk. Setelah beberapa langkah, Xiao Rusya melihat sangguan Sue'er, dan wajahnya menegang sesaat sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Menggunakan suara wanita, dia berkata, Bing Er, lama tidak bertemu. Kau bahkan lebih cantik sekarang. Sangguan Sue'er mulai, tetapi pada saat berikutnya dia menyadari bahwa pihak lain telah salah mengira dia sebagai orang lain. Mendengar suara perempuan Xiao Rusya, dia dipenuhi kebingungan. Kamu, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Xiao Rusya berkata dengan heran, Bing Er, saya Xiao Rusya. Ini baru beberapa tahun, dan Anda sudah melupakan pemimpin perusahaan Anda. Bab 625 Sebelumnya, ketika Xiao Rusya masih menjadi pemimpin kompi, sangguan Bing Er sudah menjadi komandan batalion. Mendengar dia memanggil nama Bing Er, Zhou Wei Qing, yang berjalan di sampingnya, merasakan kerinduan yang kuat di hatinya. Itu benar, dia sudah lama meninggalkan Bing Er, dan dia sangat merindukannya. Namun, dia tidak tahu kapan dia akan keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Meskipun dia memikirkan itu di dalam hatinya, dia dengan cepat menjelaskan, Kakak Rusya, kamu salah orang. Ini bukan Bing Er, dia adalah saudara kembar Bing Er, sangguan Sue Er. Secara alami, dia tidak mengenal Anda. Sue Er, Tian Er, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakak Xiao Rusya, yang tumbuh bersama saya. Saat dia ingin bergabung dengan tentara, dia menyamar sebagai seorang pria. Kakak Rusya adalah pahlawan wanita di medan perang. Baik Tian, Er dan sangguan Sue, Er melirik Zhou Wei Qing dengan tatapan mata yang sama sebelum menyapa Xiao Rusya. Xiao Rusya juga memandang kedua gadis itu. Sangguan Sue Er dan Bing Er terlihat persis sama, membuatnya menghela nafas dengan takjub. Adapun rambut putih dan mata ungu Tian Er, dia sama-sama terpana. Dia berpikir sendiri, setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Xiao Wei bajingan itu benar-benar bertemu dengan gadis yang begitu cantik. Melihat mereka, hubungan mereka dengannya pasti tidak biasa. Zhou Wei Qing mengundang Xiao Rusya ke dalam ruangan, dan segera bertanya tentang situasi kehancuran kekaisaran. Setelah Xiao Rusya berhasil menenangkan emosinya, dia mulai berbicara perlahan. Ternyata serangan Kalise Empire sangat mendadak. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka mendapat kabar bahwa Grand Marsal Zhou tidak berada di garis depan, tetapi mereka segera mengirim pasukan untuk menyerang. Selain enam resimen kekaisaran Kalise sendiri, ada juga lima resimen dari kekaisaran Baida. Selain itu, kekaisaran Baida juga telah mengirim beberapa master manik surgawi yang kuat, yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Berkoordinasi dengan serangan kekaisaran Kalise. Tanpa ketegangan, garis pertahanan kekaisaran Tiamong runtuh seketika. Meskipun Marsikal Agung Zhou telah memimpin pasukan pribadinya sendiri untuk melawan pasukan kota busur surgawi, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Di saat-saat terakhir, Marsikal Agung Zhou mengorbankan dirinya untuk membuat segel penyangkalan takdir. Dia menyegel kaisar di Fengling kekaisaran Tiamong dan para menterinya di istana. Pada saat itu, Xiao Rusi telah bertugas di garis depan, dan menjadi orang pertama yang menghadapi pasukan Kalise dan kerajaan Baida. Setelah pertempuran hebat, melihat situasinya tidak ada harapan, mereka tidak punya pilihan selain mundur dan melarikan diri ke segala arah. Tentara yang dikalahkan dan melarikan diri saat itu adalah yang terus-menerus memberontak dan berusaha memulihkan negara. Karena identitas Xiao Rusi, pasukan pemberontak yang dia bentuk adalah yang terbesar dari pasukan pemberontak ini. Ada lebih dari 6.000 orang bersembunyi di pegunungan. Hanya saja mereka terlalu lemah. Selain menggunakan medan gunung yang rumit untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lama ini, propaganda Mingyu berhasil. Setelah mengetahui bahwa kekaisaran Tiamong telah mengambil alih kota bulan sabit, Xiao Rusi segera bergegas begitu mendengar nama putri di Fuya dan Zhou Weiking. Mendengar cerita Xiao Rusi, Zhou Weiking hanya bisa menghela nafas. Kakak Rusi, jangan khawatir. Kali ini, kita tidak hanya akan memulihkan negara kita, kita juga akan menghancurkan kekaisaran Kalise. Di masa lalu, kami terlalu lemah. Namun, hari-hari itu sudah berakhir. Dalam waktu dekat, kami pasti akan menjadi faksi kuat yang bisa berdiri kokoh di daratan. Mata Xiao Rusi dipenuhi air mata panas saat dia tersenyum pada Zhou Weiking. Xiao Wei, senang kamu kembali. Kami akhirnya memiliki pilar dukungan. Saya sudah tahu di mana tentara kita yang tersisa, dan saya akan segera mengirim orang untuk menghubungi mereka dan merekrut mereka. Kami akan mengumpulkan pasukan kami dan memulihkan kekaisaran kami secepat mungkin. Zhou Weiking sangat gembira dan berkata, Bagus sekali. Kami pertama-tama akan mengumpulkan kekuatan kami di sini, dan kemudian menyerang kota busur surgawi. Xiao Rusi bertanya, Xiao Pang, bagaimana kabarmu selama ini? Zhou Weiking juga menceritakan secara sederhana semua yang telah terjadi setelah dia berpisah dengan Xiao Rusi. Dibandingkan dengan kehidupan militer Xiao Rusi yang sederhana, pengalamannya jauh lebih kaya. Mendengar itu, Xiao Rusi tergerak. Sangguan Sue Er dan Tian Er berinisiatif untuk pergi, meninggalkan ruangan untuk kedua bersaudara itu berbicara. Dengan demikian, hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Setelah mendengarkan penghitungan ulang Zhou Weiking, Xiao Rusi tidak bisa membantu tetapi menunjuk ke arah pintu, berkata dengan lembut, ada apa dengan mereka berdua? Bukankah kamu dengan Bing Er? Kenapa sekarang adiknya dan Lady Tian Er itu? Hubunganmu dengannya tidak biasakan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, orang kepercayaan, orang kepercayaan. Xiao Rusi memelototinya dengan putus asa dan berkata, Kamu bajingan, kamu benar-benar playboy. Nanti, saya akan memberitahu paman Zhou, biarkan dia memukuli Anda. Ini adalah ancaman yang sering digunakan Xiao Rusi ketika mereka masih muda. Begitu dia mengatakannya, dia langsung menyesalinya, menatap Zhou Weiking dengan nada meminta maaf. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Kakak Rusi, aku baik-baik saja. Ayah pasti akan memiliki kesempatan untuk memukuliku lagi. Tatapan tegas dan tegas muncul di matanya, dan dia berkata dengan kejam, tidak akan lama lagi kita bisa kembali. Aku pasti akan menyelamatkan ayah, tidak peduli betapa sulitnya menolak segel penyangkalan takdir itu, aku pasti akan menyelamatkan ayah. Untuk memecahkan segel penyangkalan nasib ayahnya, serta menyelamatkan ayahnya, Zhou Weiking sudah memiliki rencana yang lengkap. Berbicara secara logis, ketika Fate Denying Sehal adalah saat Grand Marsal Zhou akan meninggalkan dunia ini selamanya. Bagaimanapun, dia telah membakar semua yang dia miliki untuk melepaskan keterampilan ini, untuk memastikan bahwa keluarga kerajaan-kerajaan Tiangong akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, apakah Fate Denying Sehal benar-benar mustahil untuk dilanggar? Zhou Weiking sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Rencana ini, dia perlahan akan bekerja ke arah itu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan suara sangguan Sue datang dari luar. Weiking, bisakah aku masuk? Zhou Weiking mulai sejenak, tetapi wajah Xiaoru sememerah saat dia memelototinya dengan putus asa, berkata dengan suara rendah, lihatlah dirimu, karakter seperti apa yang kamu miliki di hati gadis lain. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, heh, karakterku sangat bagus. Sue R, masuk. Pintu terbuka, dan sangguan Sue R masuk, sepucuk surat di tangannya. Tianer mengikuti di belakangnya ke dalam ruangan. Apa yang salah? Zhou Weiking menatap sangguan Sue R dengan rasa ingin tahu. Sangguan Sue R berkata, ayah telah mengirim surat. Turnamen manik surgawi yang baru akan segera dimulai, dan baik ayah maupun paman berharap Anda dapat mewakili kerajaan Tiamong untuk berpartisipasi. Mendengar kata-katanya, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh dua pemimpin istana hamparan surga. Kekaisaran Tiamong baru saja mulai bangkit kembali, dan inilah saatnya bagi mereka untuk bangkit. Pada saat seperti itu, jika mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka di turnamen manik surgawi, itu akan menjadi waktu terbaik. Sangguan Sue R melihat bahwa Zhou Weiking tidak menjawabnya secara langsung, dan dia berpikir bahwa dia memiliki beberapa kekhawatiran, jadi dia dengan cepat berkata, ayah dan paman berharap bahwa Anda dapat menunjukkan kembalinya kekaisaran Tiamong ke semua kerajaan di surga. Turnamen manik. Selanjutnya, Bing Er juga telah keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Jika Zhou Weiking telah mendengar bahwa turnamen manik surgawi akan segera dimulai, dapat dikatakan bahwa dia berpikir untuk kepentingan kekaisaran Tiamong, tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir sangguan Sue, emosinya mengalahkan rasionalitasnya. Tiba-tiba, dia melompat dari kursinya. Bing Er, Bing Er, dia akhirnya keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Itu bagus, itu bagus. Melihat ekspresi bersemangat Zhou Weiking, sangguan Sue Er tersenyum tipis. Namun, di belakangnya, senyum Tian Er sedikit dipaksakan. Tian Er tahu bahwa dalam hati Zhou Weiking, posisi sangguan Bing Er tidak tergoyahkan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena sangguan Bing Er, tidak akan ada Zhou Weiking yang begitu kuat hari ini. Sangguan Sue Er berkata, Wei King, jangan terlalu senang dulu. Ayah juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk mendapatkan persetujuannya. Istana Hamparan Surga kami akan mengirimkan tim terkuat kami untuk turnamen Manik Surgawi tahun ini, untuk merebut kembali kejuaraan kami yang hilang. Kecuali Anda dapat memimpin tim Kekaisaran Tiamong untuk mengalahkan kami, Ayah tidak akan mengizinkan Anda membawa pergi Bing Er. Zhou Weiking mulai. Tim terkuat. Tim terkuat apa? Sangguan Sue Er terkikik dan berkata, Bagaimana menurutmu? Zhou Weiking langsung mengerti, matanya melebar saat dia berkata, Tidak mungkin. Paman tidak akan mengizinkan kalian bertiga untuk Sangguan Sue Er menganggup ringan dan berkata, Selain itu, kami pasti tidak akan meremehkanmu. Jika Anda tidak dapat mengalahkan kami di depan semua pembangkit tenaga muda dari berbagai kerajaan, bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki hak untuk menikahi Bing Er? Saat dia mengatakan itu, wajahnya memerah. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia berhak menikahi mereka. Sayangnya, kata-kata itu ada di ujung lidahnya, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Zhou Weiking berkata dengan ekspresi bingung, itu terlalu sulit. Lagi pula, aku hanya satu orang. Di wajah Sangguan Sue Er yang biasanya dingin, ada ekspresi menggoda yang langka. Itu masalahmu sendiri. Apakah Anda bisa melakukannya atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Bukankah kamu masih memiliki Tianer? Zhou Weiking menatap Tianer. Bagaimana dia tega membiarkan Tianer bertarung? Meskipun Tianer telah mengatakan bahwa bahkan jika dia hamil, itu tidak akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung, dan janinnya stabil, di hati Zhou Weiking, Tianer saat ini sangat lemah dan rapuh. Tidak peduli seberapa percaya diri Zhou Weiking pada dirinya sendiri, itu seperti yang dia katakan. Turnamen Manik Surgawi bukanlah masalah satu orang, tetapi sebuah tim. Kekuatan Lin Tianou memang cukup, tapi dia sudah melampaui batas usia 30 tahun untuk turnamen Manik Surgawi, sama seperti Zhan Lin Tian dari Istana Hamparan Surga dan Gu Yingbing dari Gunung Salju Surgawi. Keduanya tidak bisa lagi berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet. Kamu pergi atau tidak? Sangguan Sue Er bertanya dengan senyum tipis. Tentu saja, tentu saja aku akan pergi. Untuk Bing Er, betapapun sulitnya, saya akan memberikan segalanya. Zhou Weiking setuju dengan Sangguan Sue Er, tapi di dalam hatinya, dia sudah sampai pada suatu kesimpulan. Lin Tianou dan Xiao Yan seumuran, dan jelas bahwa mereka tidak akan bisa membantunya. Namun, tidak bisakah dia membentuk tim baru? Bab 626 Sue Er, bagaimana dengan ini? Kamu pergi dan undang semua orang ke sini untuk pertemuan militer. Setelah mengambil keputusan, Zhou Weiking secara alami harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah di sini sebelum dia bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Melihatnya, Tianer tahu apa yang dia pikirkan. Xiaopang, kamu harus membawaku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bagaimanapun, saya sekarang dianggap sebagai warga kekaisaran Tianong Anda. Hanya tepat bagi saya untuk membantu Anda. Zhou Weiking tidak menolak, menganggup dan berkata, tentu saja, aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Di dalam hatinya, masih ada kalimat yang tidak diucapkannya dengan lantang. Adapun apakah dia akan mengizinkannya bertarung atau tidak, itu akan menjadi masalah lain. Setengah jam kemudian, di balai pertemuan rumah gubernur, seluruh eselon atas kekaisaran Tianong telah berkumpul. Mingyu adalah yang terakhir masuk, dan ketika Zhou Weiking melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dewa perang Fei Li yang tampan dan ramah tama ini saat ini terlihat agak tidak menarik, jelas jauh lebih kurus daripada ketika dia pertama kali tiba, dan bahkan janggutnya belum dicukur. Namun, matanya jauh lebih jernih daripada ketika dia pertama kali tiba, jelas menunjukkan bahwa dia berada dalam keadaan pikiran yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Wei King, mengapa kamu memanggil kami ke sini dengan terburu-buru? Saat ini saya sedang mengatur pasukan yang dibawa nona Xiao. Mingyu berjalan ke kursi di samping Zhou Weiking dan duduk, langsung ke intinya. Beberapa hari ini, Zhou Weiking telah menjadi bos yang lepas tangan, dan itu sangat mudah baginya. Namun, sebagai wakil komandan pertama dan wakil komandan seluruh kekaisaran Tianong, pekerjaannya sangat berat. Meskipun yang lain dapat membantunya berbagi sebagian beban, tetapi kepercayaan mutlak Zhou Weiking padanya dan otoritas mutlak adalah sesuatu yang selalu diharapkan Mingyu. Akhirnya, dia memiliki kesempatan seperti itu, dan dapat dikatakan bahwa dia telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Sebelumnya, ketika dia berada di kekaisaran Fei Li, meskipun dia juga salah satu eselon atas militer, masih banyak batasan. Selain itu, kekaisaran Fei Li sudah sangat kuat, dan satu-satunya musuh mereka adalah kekaisaran Wanshu di perbatasan utara. Namun, kekaisaran Tianong berbeda. Kekaisaran Tianong saat ini bisa dikatakan dibangun dari awal. Bagi ahli strategi militer seperti Mingyu, ini merupakan tantangan yang mengasihkan. Dia telah mengejar hal-hal ini sepanjang hidupnya. Meskipun sedikit melelahkan, sejak dia datang ke sini, setiap hari sangat memuaskan, dan dia dengan senang hati menunjukkan semua yang telah dia pelajari. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Kakak Ming, kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Komandan yang paling luar biasa harus tenang dan mempercayai orang lain dengan hal-hal yang tidak perlu mereka lakukan sendiri. Lihat, bukankah aku seperti itu? Mingyu memutar matanya ke arahnya dan berkata, Jika semua orang sepertimu dan tidak melakukan apa-apa, kapan kita bisa menyelesaikan penyebab besar penyatuan? Begitu Mingyu mengatakan ini, seluruh ruang konferensi terdiam. Semua orang menatapnya dengan kaget. Mingyu pun menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kucing itu dari dalam tas. Dia tertawa canggung dan berkata, semakin berani seseorang, semakin subur tanahnya. Selalu baik-baik saja untuk memikirkannya. Marshal, cepat katakan padaku, ada apa? Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sejak mereka memiliki dua resimen yang baru direkrut, Zhou Weiking telah dipromosikan ke posisi komandan tiga pasukan kekaisaran Tiangong. Tidak ada yang bisa merebut gelar itu darinya. Jadi, Mingyu hanya bisa menjadi wakil komandan. Zhou Weiking menelan seteguk air liur dan tertawa terbahak-bahak, berkata, Memang, aku tidak salah menilaimu. Anda benar-benar ambisius dan ambisius. Jangan buang waktu terlalu banyak, saya akan langsung ke intinya. Istana Hamparan Surga telah mengirim surat, mengundang kekaisaran Tiangong kami untuk mengirim tim untuk berpartisipasi dalam Turnamen Manik Surgawi. Ini akan diadakan dalam waktu sekitar satu setengah bulan. Mendengar kata-kata, Turnamen Permata Surgawi, mata semua orang berbinar, terutama Lin Tianau, Xiao Yan, Gagak dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam Turnamen Permata Surgawi sebelumnya, dan bahkan telah memenangkan kejuaraan. Dapat dikatakan bahwa Turnamen Manik Surgawi telah memberi mereka kesempatan untuk menjadi salah satu pusat kekuatan generasi muda. Itu juga memberi mereka kehormatan terpenting dalam hidup mereka. Mingyu yang tadinya agak tidak sabar, tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata Turnamen Manik Surgawi. Kita pasti harus berpartisipasi dalam hal itu. Bagaimanapun, itu tidak akan se-efektif mendapatkan peringkat yang bagus di Turnamen Heavenly Bet. Kita pasti harus pergi. Marshal, siapa yang akan kamu bawa? Yang lain semua mengangguk setuju. Turnamen Manik Surgawi memegang posisi yang sangat penting di seluruh daratan, kedua setelah Turnamen Peringkat 5 Tanah Suci Agung. Dalam hal pengaruh, itu bahkan lebih berpengaruh daripada Turnamen Peringkat 5 Tanah Suci Agung. Lagipula, Turnamen Heavenly Bet terbuka untuk umum, dan semua kerajaan akan berpartisipasi. Bahkan warga mereka akan dapat melihatnya. Bahkan Hua Feng yang biasanya tenang dan tenang pun bersemangat. Melihat Zhou Wei Qing, matanya tampak berbinar. Xiao Wei, apakah kamu tahu? Di masa lalu, harapan terbesar ayahmu adalah suatu hari Kekaisaran Tiamong kita juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Turnamen Manik Surgawi. Sekarang, itu akhirnya terjadi pada Anda. Pergi, jangan khawatir, serahkan semuanya di sini kepada kami. Sebelum Anda kembali, kerajaan busur surgawi kami tidak akan jatuh ke tangan musuh. Beberapa master pemanah dari Batalion Busur Langit mengangguk serempak, menatap Zhou Wei Qing dengan penuh harap. Karena hubungannya dengan sangguan bersaudara, tidak ada keraguan bahwa Zhou Wei Qing tidak akan berada dalam bahaya apapun di Heaven's Expansive Palace. Selain itu, tingkat kultivasi Zhou Wei Qing saat ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Dengan dia memimpin tim, bahkan jika tim kerajaan Tiamong bertemu dengan salah satu kerajaan dengan tanah suci agung di belakang mereka, mereka pasti akan mampu bertahan. Selanjutnya, Zhou Wei Qing adalah juara dari Turnamen Heavenly Bat sebelumnya. Meskipun ada sedikit keberuntungan yang terlibat, tetapi dengan pengalaman sebelumnya, peluangnya untuk menang kali ini jauh lebih tinggi. Zhou Wei Qing mengangguk dan berkata, karena semua orang setuju, maka tidak ada masalah. Sekarang, yang perlu kita putuskan adalah siapa yang akan berpartisipasi dalam Turnamen Heavenly Bat. Menurut persyaratan Turnamen Manik Surgawi, para peserta harus berusia di bawah 30 tahun. Kakak Lin dan Xiao Yan, yang berpartisipasi dalam Turnamen Manik Surgawi sebelumnya bersamaku, tidak memenuhi persyaratan dalam hal usia. Saya pasti akan pergi. Selain saya, satu-satunya peserta lain yang dikonfirmasi dalam Turnamen Heavenly Bat adalah Tianer. Siapa lagi yang mau ikut denganku? Segera setelah Zhou Wei Qing selesai berbicara, sebuah suara mendesak menyela, aku. Aku, bos, kamu harus membawaku. Sosok kekar melangkah maju, senyum mengjilat di wajahnya. Penampilan itu sama sekali tidak cocok dengan sosoknya. Itu adalah makun. Bocah kecil, apa yang kamu lakukan, mempermalukan ayahmu. Pemimpin suku berserker di sampingnya menendang putranya dengan putus asa. Makun menyeringai dan berkata, Ayah, tidakkah Anda ingin saya mewakili suku berserker kami dan membawa garis keturunan Titan ke podium tertinggi di Turnamen Manik Surgawi? Bos, Anda harus membawa saya kali ini. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak setinggi itu, hanya pada tahap empat permata, tetapi bukankah gagak hanya memiliki tiga permata di Turnamen sebelumnya. Aku masih lebih kuat darinya saat itu kan? Bahwa aku, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Melihat makun, Zhou Weiking tersenyum tipis dan mengangguk. Memang, meskipun tingkat kultivasi makun tidak tinggi, hanya pada tahap empat permata, orang ini lahir dengan kekuatan dewa, dan dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari gagak. Dalam pertarungan sebelumnya, ketika dia mengayunkan gada berduri, bahkan master permata surgawi enam permata tidak akan bisa berbuat banyak padanya. Selain itu, dalam hal usia, dia sangat cocok dengan tagihannya. Orang ini kira-kira seusia dengan Zhou Weiking, dan juga merupakan penerus suku berserker di masa depan. Turnamen manik surgawi jelas merupakan pelatihan terbaik untuk pemuda seperti dia. Mungkin makun bisa mengeluarkan potensinya di turnamen ini. Baiklah, aku akan menghitungmu. Zhou Weiking mengangguk pada makun. Makun sangat gembira, melompat ke girangan. Seketika, dengan suara keras asteris peng asteris, kepalanya membentur atap, membuat anggota grup lainnya tertawa terbahak-bahak. Crow juga melangkah maju dan berkata, Weiking, hitung aku juga. Saat ini, tingkat kultivasi gagak berada pada tahap lima permata, dan auranya jauh lebih mantap dari sebelumnya. Dari segi usia, kekuatannya di atas makun, dan dia juga memiliki pengalaman di turnamen sebelumnya. Baiklah, kamu awalnya adalah bagian dari rencanaku. Zhou Weiking dan Crow saling bertukar pandang, seolah-olah pada saat itu, kerja tim yang mereka miliki saat mereka mewakili kekaisaran Feili di turnamen telah kembali. Zhou Weiking berkata, tim utama untuk turnamen Manik Surgawi membutuhkan enam orang, dan dua pengganti. Saat ini, hanya ada empat dari kami, dan kami membutuhkan setidaknya dua lagi. Jika ada yang punya rekomendasi, jangan ragu untuk memberi tahu kami. Tingkat kultivasi mereka setidaknya harus pada tahap empat permata. Persyaratan Zhou Weiking adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dipenuhi oleh Yan Zeksi dan Kou Rui, tetapi mereka tidak melangkah maju. Alasannya sederhana, dibandingkan dengan turnamen Heavenly Bet, mereka lebih tertarik untuk belajar dari Mingyu. Lagi pula, tujuan mereka adalah menjadi komandan yang luar biasa, bukan pembangkit tenaga listrik tunggal. Anggota kelompok lainnya bertukar pandang, ragu-ragu. Di antara mereka semua, memang ada banyak pembangkit tenaga listrik, tapi tidak banyak yang memenuhi persyaratan usia 30 tahun. Tepat pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar, Wei King, kali ini, bawa aku. Saya telah meninggalkan Pulau Manik Surgawi begitu lama, dan saya ingin kembali dan melihat guru. Orang yang keluar adalah Little Miss Muddle. Melihatnya, Zhou Weiking tersenyum. Dapat dikatakan bahwa agar Zhou Weiking dapat mendirikan batalion tanpa tanding, Little Miss Muddle telah memainkan peran besar dalam hal itu. Awalnya, hanya ada dia dan Yun Lee, dua master peralatan konsolidasi, dan karena kerja keras mereka batalion tanpa tanding memiliki begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi. Itu benar. Anda keluar bersama saya setelah turnamen Heavenly Bed terakhir, dan inilah saatnya bagi Anda untuk kembali dan melihatnya. Anda belum genap 30 tahun, apakah Anda ingin bergabung dengan kami di turnamen Manik Surgawi? Melihat wajah Zhou Weiking yang tersenyum, mereka yang akrab dengannya merasa seolah-olah mereka sedang melihat serigala besar jahat yang mencoba memikat kelinci putih kecil. Tingkat kultifasi energi surgawi Little Miss Muddle ini tidak lebih rendah dari Sangguan Sueer. Meskipun kecakapan tempurnya sedikit lebih lemah, dia memiliki atribut spasial, dan energi surgawinya begitu kuat sehingga dia bisa menakuti lawan sampai mati. Bab 627 Di samping, Sangguan Sueer mengangkat alisnya dan berkata dengan pasif, tentu saja Little Miss Muddle akan berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Namun, dia tidak akan menjadi bagian dari tim pertempuran busur surgawi Anda, tetapi anggota dari Zongtian kami tim pertempuran. Aku akan pergi bersamanya sebentar lagi. Mendengar kata-katanya, mulut Zhou Weiking berkedut, dan dia berkata dengan senyum pahit, Sueer, apakah kamu benar-benar akan membentuk tim pertempuran Zongtian terkuat dalam sejarah sebelum kamu menyerah? Di depan begitu banyak orang, wajah Sangguan Sueer secara alami sedingin biasanya. Dia berkata dengan pasif, ini adalah ujian untukmu. Tekanan adalah motivasimu. Seperti kata pepatah, tanpa tekanan, seseorang akan melayang. Kamu harus bekerja keras. Nona kecil muddle, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Sueer menganggup ke yang lain, menarik Little Miss Muddle saat mereka berjalan keluar. Zhou Weiking terdiam. Dengan tiga saudara Sangguan dan Little Miss Muddle membentuk tim pertempuran Zongtian, bagaimana mungkin mereka bisa menang. Belum lagi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, ketiga Sangguan Sisters bisa dikatakan telah menemani Zhou Weiking karena dia baru saja menjadi Master Bet Surgawi. Meskipun mereka tidak mengetahui setiap rambut di tubuhnya, mereka tidak jauh dari itu. Mereka juga sangat akrab dengan pusat kekuatan resimen tanpa tanding, dan tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan turnamen? Saat Zhou Weiking merasa sedikit tertekan, Sangguan Sue R masuk kembali, berdiri di pintu sambil berkata kepada Zhou Weiking, ada berita lain yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Dikatakan bahwa tim pertempuran dan dun tahun ini dapat dikatakan sebagai yang terkuat yang pernah ada, dan jelas bahwa mereka ingin menunjukkan tim pertempuran dan dun mereka. Sebelumnya, mereka dieliminasi oleh Anda. Dengan kebiasaan neraka merah darah membalas dendam untuk keluhan terkecil, lebih baik Anda berdoa untuk diri sendiri. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Sangguan Sue R berbalik dan pergi. Saat dia pergi, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Bahkan tanpa melihat, dia bisa membayangkan ekspresi bingung Zhou Weiking. Zhou Weiking benar-benar bingung sesaat, sebelum dia berkata tanpa daya bagaimana saudara ini bisa menahannya. Lintiano berkata, Weiking, apakah Anda masih ingat saat kami mewakili tim pertempuran Feili di turnamen Manik Surgawi? Saat itu, tidak ada yang optimis tentang kami juga. Kekuatan kami jauh lebih rendah daripada perwakilan dari empat tanah suci agung. Namun, kami memenangkan kemenangan terakhir. Kenapa begitu? Karena kami memiliki hati yang bertekad untuk maju. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Big Brolin, Anda telah salah mengerti maksud saya. Bukannya saya pikir kita akan kalah, hanya saja anggota tim pertempuran Song Tian ini semuanya adalah wanita saya, dan saya tidak tahan melakukan apapun untuk mereka. Omong kosong, Apa maksudmu dia wanitamu? Apakah kamu tidak malu? Kata Yun Lee dengan marah. Uh, Yun Lee, kenapa kamu tidak mengikuti Little Miss Moodle kembali ke rumah orang tuanya? Zhou Weiking melihat bahwa itu adalah dia dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ekspresi Yun Lee berubah jelek saat dia berkata, Karena aku ingin pergi bersamamu ke kompetisi Manik Surgawi. Mata Zhou Weiking melebar, Apa, Anda belum genap 30? Dalam ingatannya, ketika dia pertama kali bertemu Yun Lee 4 atau 5 tahun yang lalu, bajingan ini sudah berusia 30 tahun. Namun, dia tidak pernah menanyakan usia persis Yun Lee. Kamu, dahi Yun Lee dipenuhi dengan garis-garis hitam. Apa aku sudah tua? Saya masih 2 bulan lagi dari 30. Di aula pertemuan, semua orang tidak bisa menahan senyum. Bahkan Lin Tianou, yang paling akrab dengan hubungan antara Zhou Weiking dan Yun Lee, tidak bisa menahan tawa di sampingnya. Saat itulah Zhou Weiking bereaksi, menyeringai sambil berkata, dewasa, kamu sudah dewasa. Sebagai seorang pria, kamu harus lebih dewasa. Tidak apa, Anda sudah punya istri, meski usia Anda sedikit lebih tua, Anda tidak perlu takut. Melihat garis hitam di dahi Yun Lee semakin banyak, Zhou Weiking dengan cepat menambahkan, baiklah, kali ini aku akan menghitungmu. Nanti, jika guru Little Miss Moodle menolak untuk mengakuimu, aku akan membantumu. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, kemarahan Yun Lee berubah menjadi kegembiraan. Dalam hal tingkat kultifasi, Yun Lee sama sekali tidak lemah. Selama bertahun-tahun ini, meskipun dia telah berfokus pada pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, dalam proses pembuatannya, dia tidak hanya harus fokus dan fokus, dia juga harus mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar. Karena itu, dia secara alami memilih untuk berkultifasi. Selanjutnya, tingkat kultifasi aslinya sudah lebih tinggi dari Zhou Weiking, dan dia sudah berada di tahap enam permata. Baginya untuk menjadi kurang dari 30 tahun, itu tidak buruk sama sekali. Sudah ada lima dari mereka yang mewakili kerajaan Tiangong di kompetisi Manik Surgawi, dan hanya ada satu yang tersisa untuk tim utama. Tepat pada saat itu, Han Mo yang biasanya pendiam keluar. Sebagai salah satu dari tujuh dewa pemanah dari Batalion Busur Langit, yang dijuluki Menara Panah, dia biasanya paling tidak banyak bicara. Sekarang setelah dia keluar, Zhou Weiking mau tidak mau mulai. Tuan Han Mo, jangan bilang kamu juga berumur kurang dari 30 tahun. Kata Zhou Weiking sambil tersenyum. Han Mo bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, berkata, izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Tunggu sebentar. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Han Mo membawa seseorang ke dalam ruangan. Begitu orang ini masuk, Zhou Weiking hanya bisa melihat ke arahnya. Itu adalah seorang gadis, dan dari tinggi badannya, dia bahkan lebih tinggi dari gagak. Dari caranya berjalan, terlihat jelas bahwa dia berasal dari suku gagak emas. Meskipun dia tinggi, wajahnya sangat cantik, dan dia terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya saat dia mengikuti Han Mo ke ruang pertemuan. Terhadap gadis ini, Zhou Weiking tidak memiliki kesan apapun tentangnya, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Han Mo, siapa ini? Mungkinkah Anda seperti Tuan Muen, memiliki anak perempuan tidak sah di suku gagak emas? Omong kosong. Han Mo yang biasanya pendiam, yang tampaknya tidak terlalu peduli tentang apapun, tiba-tiba meledak dengan amarah. Setelah memelototi Zhou Weiking dengan tajam, dia berkata dengan suara rendah, Ini pacarku, namanya Kiki. Pacar perempuan, Zhou Weiking sangat terkejut sehingga dia tidak bisa terkejut lagi. Dalam ingatannya, Han Mo adalah orang yang pendiam. Selain menunjukkan kegagahannya dalam pertempuran, dia jarang berbicara. Paling-paling, dia kadang-kadang mengatakan beberapa kata humor dingin. Tanpa sadar, dia sebenarnya telah menemukan pacar, dan dia terlihat sangat muda. Luo Kedi mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah sapi tua legendaris yang memakan rumput muda. Han Mo berkata dengan kejam, Jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu yang bau. Pada titik ini, gadis bernama Kiki berinisiatif berjalan ke sisi Han Mo. Dengan tinggi badannya, dia setidaknya dua kepala lebih tinggi dari Han Mo, tapi dia masih bersandar pada Han Mo dengan malu-malu. Zhou Weiking hanya bisa bertanya-tanya apakah berat badannya akan mendorong Han Mo jatuh. Saya Kiki, halo semuanya. Krog jelas tahu tentang hubungan antara Kiki dan Han Mo, dan dia tersenyum tipis dan berkata, Weiking, Kiki adalah sepupuku. Jika kita berbicara tentang jenius nomor satu dari suku gagak emas kita, itu pasti dia. Dalam hal kekuatan tempur murni, meskipun Kiki lebih muda dariku, dia tidak lebih lemah dariku. Dia juga seorang guru manik surgawi, dan memiliki tingkat kultivasi empat permata. Permata fisiknya adalah kekuatan, tetapi permata elementalnya adalah es. Di generasi muda suku gagak emas kami, dia setenar saya, dan bersama-sama kami dikenal sebagai duo es dan api. Mendengar dua kata, es dan api, Luo Kedi, yang baru saja menutup mulutnya dan minum, memuntahkan seteguk anggur di mulutnya. Adapun Han Mo dan Mu En, mereka menerkamnya tanpa ragu, menyeretnya keluar. Penjahat mabuk ini mungkin akan menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Zhou Weiking secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh orang kotor Luo Kedi itu. Tentu saja, dia masih bisa mengendalikan dirinya dan tidak menunjukkannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, baiklah, karena kalian semua telah merekomendasikannya, maka Kiki juga merupakan salah satu anggota tim utama kami untuk turnamen Manik Surgawi. Saya pikir kita tidak membutuhkan pengganti lagi. Tiga hari kemudian, kami akan berangkat ke Kekaisaran Song Tian. Begitu saja, dapat dikatakan bahwa tim pertama dalam sejarah Kekaisaran Tiamong yang berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi telah dibentuk. Pemimpin tim tidak diragukan lagi adalah Zhou Weiking, dan anggota lainnya adalah Tianer, Yun Li, Kro, Ma Kun dan Kiki. Tim seperti itu pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika Zhou Weiking mewakili tim pertempuran Fei Li di turnamen Manik Surgawi. Ini terutama terjadi pada Zhou Weiking dan Tianer. Di antara kelompok usia mereka, mereka pasti berada di antara yang teratas. Adapun Kro, dia juga jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Tingkat kultifasi Yun Li juga lebih tinggi dari Xiao Yan dan yang lainnya. Adapun Ma Kun dan Kiki, meskipun tingkat kultifasi mereka sedikit lebih rendah, mereka memiliki bakat bawaan mereka sendiri. Di mata Zhou Weiking, kecakapan tempur mereka secara keseluruhan jelas tidak lebih lemah dari tim pertempuran Great Saint Lance manapun. Dalam tiga hari berikutnya, Zhou Weiking, Ming Yu, dan Eselon atas kekaisaran Tiangong lainnya mendiskusikan rencana masa depan mereka secara mendetail. Mereka memutuskan strategi defensif, strategi yang berfokus pada pengumpulan sumber daya, serta serangkaian pengaturan lainnya. Kali ini, Zhou Weiking sudah memikirkannya. Tidak hanya mereka akan berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, tetapi setelah turnamen berakhir, dia juga akan membawa Tianer kembali ke Gunung Salju Surgawi. Tidak peduli apapun, masalah kehamilan Tianer harus dikonfirmasi oleh Penguasa Gunung Salju Surgawi sendiri, serta Saint Energy. Gunung Salju Surgawi memiliki begitu banyak binatang surgawi yang kuat, dan dengan bantuan Sue Aotian dalam Devoring, kecepatan pengumpulan Saint Energy akan jauh lebih cepat. Setelah upaya pembunuhan oleh pembunuh Raja Surgawi, Zhou Weiking benar-benar menyadari kekurangan kekuatannya sendiri. Meskipun kecakapan tempurnya telah jauh melampaui tingkat kultivasi energi surgawinya, di dunia ini, hanya setelah mencapai panggung Raja Surgawi seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati. Dalam pengalaman sebelumnya, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, dan Zhou Weiking tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, kali ini, dia hampir mati di tangan seorang pembunuh tahap Raja Surgawi, dan itu membuatnya waspada. Sebagai orang yang takut mati, apa yang lebih penting daripada melindungi hidupnya sendiri? Selain itu, Zhou Weiking sangat jelas tentang kekurangan kekaisaran Tiamong saat ini. Dalam hal kecakapan bela diri, meskipun kekaisaran Tiamong tidak memiliki banyak pasukan, tetapi dengan resimen tanpa tanding, Zhou Weiking akan berani menghadapi kekaisaran manapun secara langsung. Namun, kekaisaran Tiamong terlalu kekurangan pembangkit tenaga listrik, terutama pembangkit tenaga listrik dengan kemampuan untuk mengintimidasi orang lain. Bab 628 Pusat Kekuatan Heavenly Emperor Stage tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Namun, apakah kekaisaran Tiamong memiliki pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi mereka sendiri? Bisa dikatakan tidak ada. Zhou Weiking terlalu malu untuk terus meminta bantuan guru seniornya, yang begitu fokus pada peralatan konsolidasi. Karena itu, satu-satunya cara baginya untuk memasuki panggung Raja Surgawi sesegera mungkin. Kali ini, Zhou Weiking tidak tahu berapa lama dia akan pergi, dan itulah mengapa dia harus memastikan semuanya sedetail mungkin. Tanpa dia sebagai komandan mereka, kerajaan Tiamong akan dapat beroperasi tanpa masalah. Satu-satunya masalah adalah mereka harus waspada terhadap pusat kekuatan musuh. Sebelum pergi, Zhou Weiking meninggalkan surat untuk gurunya. Dia meminta gurunya untuk memimpin kekaisaran Tiamong saat dia pergi, dan jika ada pusat kekuatan musuh yang muncul, dia akan meminta enam kaisar langit tertinggi untuk merawat mereka. Ada pun apa yang dikatakan Long Xia kepadanya tentang tidak membantunya memulihkan kekaisarannya, Zhou Xiaopang benar-benar mengabaikannya. Lebih jauh lagi, dalam surat itu, dia bahkan mengatakan bahwa dia hanya meminta gurunya untuk membantunya melindungi beberapa orang, dan tidak membantunya memulihkan kerajaannya. Tentu saja, jumlah orangnya hanya sedikit. Pagi-pagi sekali, enam kuda perang diam-diam meninggalkan kota Bulan Sabit, memasuki wilayah kekaisaran Feili sebelum menuju ke timur. Kenam kuda perang ini sangat mencolok, dan yang memimpin mereka sangat besar, dengan sisik tebal di sekujur tubuhnya, dan satu tanduk di kepalanya. Itu adalah Ghost Demon Horsea bertanduk tunggal. Pemuda jangkung yang duduk di punggungnya adalah Zhou Wei King. Kelompok enam mereka jelas sangat mencolok. Zhou Wei King, Tianer, dan Yun Li semuanya menunggang kuda setan hantu, sementara Makun, Gagak, dan Kiki semuanya menunggang binatang unikon. Ini adalah kuda perang yang sangat langka dan kuat di daratan. Selain itu, di antara mereka berenam, selain Tianer dan Yun Li yang terlihat normal, bahkan Zhou Wei King sendiri tingginya hampir dua meter. Adapun Makun dan dua lainnya, mereka bahkan lebih tinggi dari yang lain. Sepanjang jalan, meskipun mereka telah menarik beberapa tatapan, mungkin karena ukuran dan ukuran Makun dan dua lainnya, mereka tidak menemui masalah apapun. Sepuluh hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota di timur kekaisaran Veili yang disebut Kota Giyok Hijau. Setelah melewati Kota Giyok Hijau ini, beberapa ratus li lagi ke timur, dan mereka akan memasuki kekaisaran Zhong Tian. Dia telah pergi lebih dari sebulan sebelum kompetisi Manik Surgawi, jadi dia punya banyak waktu. Ini karena Zhou Wei King merasa kasihan pada Tian Er. Meskipun dia tidak bisa melihat tanda-tanda kehamilan dari Tian Er, dia lebih suka mempercayainya daripada tidak. Karena itu, ia lebih suka bepergian lebih sedikit setiap hari dan beristirahat di tempat yang nyaman. Wei King, ku dengar Green Jade City memiliki kue yang sangat lesat bernama Green Jade Roll, akankah kita pergi dan mencobanya nanti? Yun Li berkata kepada Zhou Wei King. Sejak dia bertemu Zhou Wei King, hari-harinya sama sekali tidak santai. Jika dia tidak meneliti gulungan peralatan konsolidasi, dia menciptakannya. Kali ini, dia akhirnya bisa mendapatkan udara segar dan dia sangat puas dengan cara perjalanan Zhou Wei King yang lambat dan santai. Melihat pemandangan setiap hari, makan makanan enak di sepanjang jalan, rasanya menyenangkan. Baik, apakah Anda pernah ke Green Jade City sebelumnya? Zhou Wei King bertanya pada Yun Li. Yun Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga, aku hanya mendengarnya. Tunggu di sini, aku akan bertanya-tanya dan melihat di mana mereka menjual Green Jade Roll. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan kendali ke Makun dan pergi untuk bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, Yun Li kembali. Tidak jauh di depan, ada sebuah penginapan bernama Green Jade Palace. Green Jade Roll berasal dari sana. Ayo pergi, kita bisa tinggal di sana juga. Di bawah pimpinan Yun Li, mereka segera tiba di istana Giyok Hijau. Yang disebut Green Jade Palace sebenarnya hanyalah sebuah bangunan kecil berlantai tiga. Tentu saja, di kota perbatasan kecil seperti Green Jade City, itu sudah dianggap sebagai penginapan yang cukup bagus. Melewati kuda-kuda itu kepada pelayan, dia memintanya untuk memberi mereka makan dengan baik. Beberapa dari mereka memasuki penginapan. Ada tiga kamar, Zhou Weiking dan Tianer secara alami berbagi satu. Adapun Makun, dia telah ditinggalkan oleh Crow setelah meninggalkan Crescent City, dan hanya bisa berbagi kamar dengan Yun Li, sementara Crow berbagi kamar dengan Kiki. Mereka berenam pertama-tama kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan membersihkan diri, sebelum bertemu di ruang makan penginapan untuk mencicipi Green Jade Roll. Sayang, peluk-pelukan, Zhou Weiking menyeringai, memeluk Tianer begitu mereka memasuki ruangan. Tianer terkikik dan berkata, jangan terlalu benci, aku akan mandi dan mengganti pakaianku sebelum kita makan. Dia tidak mudah malu seperti gadis manusia, dan malah sangat puas dengan kegilaan Zhou Weiking padanya. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Zhou Weiking menyeringai. Tianer sedikit tersipu, memutar matanya ke arahnya saat dia berkata, apakah kamu tidak takut menyakiti anak itu? Zhou Weiking tertawa pelan dan berkata, aku akan lebih lembut, siapa tahu, bayi kita mungkin berkata di dalam perutmu, wah, ayah datang menemuiku lagi. Of, Tianer langsung terhibur oleh Zhou Weiking, dan dia memberinya beberapa pukulan, kejam. Pada akhirnya, dia tertawa ketika dia jatuh ke pelukan orang yang tidak tahu malu dan malang ini. Salah satu, keterampilan ilahi, terbesar Zhou Weiking adalah, ular hebat mengikuti tongkat, dan dia segera mulai membantu Tian membuka pakaian, memandikannya seperti sepasang bebek mandarin. Godaan seperti itu menyebabkan darah binatang seseorang mendidih. Tepat pada saat itu, serangkaian ketukan terdengar dari luar. Siapa ini? Zhou Weiking bertanya dengan putus asa. Tidak peduli siapa itu, diganggu pada saat seperti itu pasti tidak dalam suasana hati yang baik. Tuan, seperti ini. Ada beberapa tamu baru di luar yang menyukai kuda Anda, dan mereka bertanya apakah kami bisa menjualnya kepada mereka. Suara pelayan datang dari luar. Zhou Weiking berkata, tidak, jangan ganggu istirahat kami. Para tamu itu mengatakan bahwa mereka bersedia membayar mahal. Pelayan ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya lagi. Kemarahan Zhou Weiking meningkat di dalam hatinya, dan dia melepaskan Tianher, berjalan untuk membuka pintu. Pelayan itu dengan cepat menganggup dengan rendah hati padanya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Zhou Weiking dan kelompoknya bukanlah orang biasa. Katakan pada orang-orang itu, 10 juta koin emas untuk satu kuda. Jika mereka mampu membelinya, maka belilah, jika tidak mampu, maka jangan ganggu saya. Setelah mengatakan itu, Zhou Weiking membanting pintu hingga tertutup. Pelayan itu berdiri di luar pintu, tertegun lama sebelum akhirnya bereaksi. 10 juta koin emas, orang ini benar-benar tahu cara menuntut harga selangit. Kembali ke kamar, Zhou Weiking mengabaikan teriakan kaget Tianher, membawanya ke kamar mandi. Di tengah uap yang naik, cahaya musim semi memenuhi ruangan. Dua jam kemudian, kelompok Rajaan Tianmong berkumpul di ruang makan. Mereka duduk di meja di sudut dan memesan green jader roll dan beberapa makanan lain yang ingin mereka makan. Kenapa kalian semua terus menatapku? Tianher melirik malu-malu pada yang lain, yang sesekali menatapnya. Kiki berkedip dan berkata, kakak Tianher, kamu sangat cantik. Kenapa wajahmu sangat merah? Kamu terlihat sangat imut. Tianher terdiam, dan di bawah meja, dia menginjak kaki Zhou Weiking dengan kejam. Dia awalnya sangat cantik, dan sekarang dia telah dilembabkan oleh hujan, dia secara alami lebih bersinar. Tidak heran yang lain menatapnya. Uh, ayo makan, ayo makan. Zhou Weiking menahan rasa sakit di kakinya, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Secara tidak sengaja, dia melirik Yunli, hanya untuk menemukan orang itu mengucapkan kata-kata, pesta pora di siang hari bolong. Kulit Zhou Weiking selalu sangat tebal, dan dia secara alami tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Melihat keindahan di sampingnya, hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Dia benar-benar tergila-gila dengan Tianher semakin banyak. Tak lama kemudian, makanan yang mereka pesan sudah tersaji. Tak satu pun dari mereka adalah orang yang berbudaya, dan mereka segera menggali, makan dengan lahap. Saat mereka sedang makan, meja tamu lain tiba. Saat ini sore, dan bukan jam makan siang, jadi tidak banyak orang di ruang makan. Ada lima orang dalam kelompok itu, yang satu perempuan, dan empat lainnya laki-laki. Pakaian mereka sangat mewah, terutama wanita itu. Dia tampak berusia awal dua puluhan, mengenakan gaun ungu panjang dengan sulaman burung merak emas di atasnya. Penampilannya bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang teratas, dan sosoknya montok. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Tianher, dia masih merupakan kecantikan yang langka. Wanita itu duduk lebih dulu, dan empat pria lainnya jelas sangat memperhatikannya, menarik kursi dan memesan makanan. Suara mereka terlalu keras. Aku benar-benar tidak tahu milik kuda bajingan mana, sebenarnya meminta sepuluh juta koin emas, dia pasti gila. Wanita itu jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan dia berkata dengan marah. Dia tidak merendahkan suaranya, dan Zoe King serta yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Saat dia mengatakan itu, tatapannya dengan sengaja melirik ke arah Zoe King dan yang lainnya. Melihat semua orang yang berbeda di sini, terutama Tianher yang cantik, tatapan wanita itu berhenti sejenak. Suan, R, jangan marah. Bukankah itu hanya kuda setan hantu dan unikon? Saya akan mendapatkan Anda nanti, Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Meskipun barang-barang ini tidak murah, sepuluh ribu koin emas sudah cukup. Salah satu pria muda yang duduk di samping wanita bernama Suaner berkata dengan nada menyanjung. Suaner memberikan ham dingin dan berkata, apakah aku membutuhkanmu untuk sepuluh ribu koin emas? Apakah Anda pikir saya kekurangan uang? Beberapa orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jangan biarkan saya mencari tahu siapa itu, kalau tidak saya akan memberi mereka pelajaran. Zoe King tahu bahwa pihak lain mengincarnya, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, terus makan dalam suapan besar. Tata krama mejanya awalnya tidak terlalu baik, tetapi dengan makun, gagak, dan yang lainnya di sekitarnya, itu tidak menonjol. Meja yang semula berisi makanan, tersapu bersih dalam waktu singkat. Makun berkata dengan lantang, Bos, beri kami satu porsi lagi, seperti yang kami pesan tadi. Jika seseorang harus menyebutkan kelemahan terbesar dari suku berserker dan suku gagak emas, itu mungkin adalah nafsu makan mereka. Nafsu makan mereka bukanlah pelahap biasa. Alasan mengapa kelangsungan hidup kedua suku ini menjadi masalah adalah karena nafsu makan mereka yang besar. Tidak heran, lagi pula, dengan perawakan mereka yang besar, wajar bagi mereka untuk makan begitu banyak. Di meja suaner, pemuda lain yang berbibir tipis dan jelas-jelas jahat berkata dengan suara rendah, sungguh sekelompok rakus. Suaner, menurutmu kuda-kuda itu milik mereka? Bab 629. Orang macam apa Zhou Wei King dan yang lainnya? Energi surgawi mereka tidak lemah sama sekali, dan meskipun mereka telah merendahkan suara mereka, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Zhou Wei King mampu menyembunyikan emosinya, dan Yun Li juga mampu tetap tenang. Adapun Makun, dia adalah pembuat onar, dan setelah mendengar seseorang memanggilnya pelahap, bagaimana dia bisa membuatnya berbaring? Membanting meja, dia berdiri. Sialan kau, bocah cantik, siapa yang kau sebut pelahap? Tinggi badan Makun sangat besar, dan ketika dia duduk, sulit untuk mengatakannya. Namun, saat dia berdiri, itu mengejutkan pihak lain. Dengan tinggi hampir 2,3 meter, dia benar-benar raksasa. Berdiri di antara orang biasa, dia pasti akan menonjol seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Selain itu, Makun sangat bugar, bahunya yang lebar lebih dari dua kali lipat orang normal. Berdiri di sana, dia seperti gunung besar. Siapapun yang makan paling banyak, itulah dia. Apa gunanya menjadi besar? Saya khawatir itu hanya kepala tombak perak, bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Pemuda jahat itu tidak mengaku kalah, dan dia memandang Makun dengan jijik, sama sekali tidak memedulikan amarahnya. Dengan temperamen Makun, meski orang lain tidak memprovokasi dia, dia tetap akan menimbulkan masalah. Kalau tidak, pertama kali dia bertemu Zhou Wei King, dia tidak akan diberi pelajaran oleh Zhou Wei King. Sekarang seseorang telah menghinanya seperti itu, bagaimana dia bisa membuatnya berbaring. Dia mengangkat kakinya dan hendak berjalan keluar, tetapi dihentikan oleh gagak. Jangan membuat masalah, mari kita dengarkan Wei King. Saat dia mengatakan itu, Crow menarik Makun kembali ke kursinya. Makun memelototi pemuda jahat itu dengan kejam dan berkata, Kelinci kecil, jika kamu berbicara omong kosong lagi, ayahmu, aku, akan melumpuhkanmu. Siapa yang kau panggil Kelinci? Kali ini, pemuda jahat itu tidak tahan lagi, membanting meja dan berdiri. Wanita muda bernama Suaner mengerutkan alisnya dan berkata, Ahdow, bagaimana Anda bisa menurunkan diri Anda ke tingkat sekelompok udik? Jangan mempengaruhi mood makan saya. Pemuda jahat itu menuding Makun, tatapan ganas di matanya. Secara alami, Makun tidak mau kalah, dan dia menjulurkan jari tengah yang jauh lebih panjang dari jari orang normal, membalas hinaan itu. Gadis bernama Suaner mengeluarkan kartu emas gelap dan meletakkannya di atas meja. Pelayan, jika ada yang enak untuk dimakan, bawakan dengan cepat. Bersihkan orang-orang yang tidak relevan. Kami ingin memesan seluruh tempat. Saya akan membayar seribu koin emas. Kata-katanya seperti tamparan di wajah. Zhou Weiking dan yang lainnya belum selesai makan. Jika mereka membersihkan tempat itu, bukankah mereka akan diusir? Setelah mengatakan itu, Suaner menoleh ke pemuda bernama Ahdou dan berkata, jangan terlalu impulsif apapun yang kamu temui. Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah apa-apa. Mereka hanya sekelompok udik desa. Usir saja mereka. Pelayan sudah mendengar keributan itu dan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia bergegas dan menatap gadis berpakaian ungu dengan ekspresi bermasalah. Nona, ini tidak baik. Pelanggan di sana belum selesai makan. Bagaimana kalau saya mengganti kamar pribadi untuk Anda? Bagaimana menurut Anda, kami memiliki kamar pribadi yang besar di sini. Itu tenang dan jauh lebih mewah daripada yang ada di aula. Wajah Swan Air menjadi gelap. Tidak dibutuhkan. Aku akan makan di aula ini. Dia tidak peduli tentang kamar pribadi. Tagihan mereka akan berada di pihak kita. Saya akan membayar seribu koin emas lagi untuk memesan seluruh tempat. Ini, uang menggoda, tetapi Zhou Weiking dan yang lainnya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Pelayan benar-benar tidak berani pergi dan berbicara. Tiga ribu, Swan Air mengambil kartu emas gelap dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tatapan melempar uang ke orang-orang itu sangat mendominasi seperti yang bisa dibayangkan. Nona, tolong jangan mempersulit kami. Pelayan itu pasti tergoda. Bahkan jika dia bukan bosnya, jika dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk restoran, hadiahnya pasti tidak kecil. Empat ribu, petik dua, petik dua. Zhou Weiking akhirnya memakan gulungan giyok hijau di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam, gulungan giyok hijau ini benar-benar tidak buruk. Lembut, harum dan manis. Bahkan ada aroma daun bambu yang samar. Ini adalah makanan yang sangat lesat. Makun mau tidak mau bertanya, Bos, kapan amarahmu menjadi begitu baik? Anda bahkan dapat mentolerir ini. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, Makun, apakah kamu tahu mengapa wanita muda memamerkan kekayaan mereka? Makun memulai sebentar, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan kooperatif. Dia telah mengenal Zhou Weiking cukup lama, dan setelah mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa bosnya pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Zhou Weiking berkata dengan santai, bagi seorang wanita muda untuk memamerkan kekayaannya, hanya ada dua situasi. Pertama, F asterisk cek dia, dan kedua, F asterisk cek ibunya, dan dia juga F asterisk cek. Begitu Zhou Weiking mengatakan itu, Makun ternganga. Di samping, Crow memuntahkan seteguk teh. Agar tidak meludah ke seluruh meja, dia memiringkan kepalanya dan meludahkannya ke Makun. Adapun Yunli, dia tersedak gulungan giyok hijau yang dia makan. Bahkan Tianer tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa. Hanya Kiki yang lebih lugu yang masih memiliki pandangan kosong di matanya, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhou Weiking. Dengan susah payah, Yunli akhirnya menelan gulungan giyok hijaunya. Weiking, apakah kamu mencoba membunuhku? Zhou Weiking berkata dengan polos, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Yunli mendengus dan berkata, kasar, tapi, itu memang masuk akal. Ketika wanita muda memamerkan kekayaannya, hanya ada dua situasi. Pertama, F asterisk cek dia, dan kedua, F asterisk cek ibunya. Bos, kata-katamu terlalu tajam. Mengesankan, mengesankan, Makun tertawa terbahak bahak saat dia mengulangi kata-kata Zhou Weiking. Kemarahan di hatinya telah tersapu, dan dia tertawa terbahak-bahak sehingga dia bergoyang-goyang. Suara Zhou Weiking tidak terlalu keras, dan pihak lain menaikkan harganya, jadi mereka tidak mendengarnya dengan jelas. Namun, dengan kata-kata Makun yang berulang-ulang, dengan suaranya yang lantang, bahkan orang-orang di luar hotel bisa mendengarnya, apalagi mereka yang duduk di meja tidak jauh dari situ. Begitu wanita muda bernama Suaner mendengar kata-katanya, tubuhnya menegang, dan dia perlahan berdiri. Kempat pemuda lainnya juga berdiri, dan pemuda bernama Ahdo mendorong pelayan itu ke samping, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan kejam, kalian semua mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Suaner saat dia berkata, robek mulut mereka, lalu buang. Jika mereka menolak, saya tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Ahdo jelas sangat ingin pamer, dan dengan langkah cepat dia berlari keluar. Pada saat yang sama, gema energi surgawi yang jelas terpancar dari tubuhnya, target pertamanya adalah makun. Di pergelangan tangannya, empat permata-permata berputar. Dia adalah master permata surgawi tahap zun tingkat rendah empat permata. Melihat bahwa lawan mereka adalah master bat surgawi empat permata, Zou Wei King dan yang lainnya mulai. Sepertinya pemuda ini memiliki kemampuan untuk menjadi begitu sombong. Pemuda bernama Ahdo ini adalah master permata fisik, diok es, tipe kekuatan, dan permata elemental dari atribut api. Saat dia meninju, tinjunya ditutupi api yang tebal. Itu menyebabkan udara di sekitarnya memanas. Makun mendengus, bahkan tidak mau berdiri. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan yang besar, menamparkan ke arah tinju pemuda itu. Pada saat yang sama, dia melepaskan heavenly bat miliknya. Lagi pula, lawannya adalah master bat surgawi, dan dia tidak ingin gagal total dalam tugas yang begitu mudah. Asteris pengastris suara teredam terdengar saat Ahdo dikirim terbang oleh tamparan makun. Dalam hal tingkat kultifasi energi surgawi, keduanya hampir setara. Namun, garis keturunan suku berserker makun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ahdo. Ahdo terhuyung mundur lebih dari selusin langkah, menghancurkan dua meja sebelum akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresi orang-orang di sisinya juga sangat berubah. Sebagai master bat surgawi, itu selalu menjadi kebanggaan terbesar mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa para pemuda yang tampak aneh ini benar-benar memiliki guru manik surgawi di antara mereka. Lebih jauh lagi, orang besar ini juga berada di tahap empat permata. Makun menerbangkan Ahdo dengan sebuah tamparan, lalu berdiri juga. Mengepalkan tinjunya, dia berkata, kamu ingin bertarung. Aku, ayahmu, suka berkelahi. Aura tebal keluar dari tubuh makun. Tidak hanya kekuatannya jauh lebih besar dari lawannya, dalam hal aura, bahkan lawannya pun bukan tandingannya. Setelah begitu banyak pertempuran, makun telah membunuh lebih dari seratus musuh. Saat ini, saat auranya meledak, itu jelas diwarnai dengan aroma darah. Bagaimana para pemuda yang belum pernah melihat darah ini bisa dibandingkan dengannya? Teriak Ahdo dengan marah, menyerbu ke depan sekali lagi. Kali ini, dia tidak terlalu gegabuh. Dengan lingkaran tangannya, pedang panjang yang menyalam muncul di tangannya. Tubuhnya bergerak dengan pedang, menebas ke arah kepala makun. Makun tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangan kirinya. Perisai berwarna kuning tanah terbentuk di depannya. Tanpa gerakan mewah, itu bertemu dengan pedang api musuh secara langsung. Ahdo jelas tahu bahwa kekuatannya bukan tandingan makun. Terlebih lagi, elemental jewel milik makun adalah dari atribut bumi, dan itu jelas merupakan lawan baginya. Dengan gerakan kakinya yang tiba-tiba, tubuhnya menyambar seperti kilat saat dia berputar ke sisi makun. Pedang api di tangannya tiba-tiba berubah arah, membentuk busur di udara saat menebas ke arah tenggorokan makun. Perubahan ini sangat cerdik. Pemuda bernama Ahdo ini jelas telah diajar oleh seorang guru terkenal, dan pengalaman bertarungnya tidak buruk. Sayangnya, lawannya adalah makun, dan makun adalah petarung jarak dekat yang telah disiksa oleh sangguan Feier. Menghadapi lawan dengan level yang sama, dengan bakat bawaan dan pengalaman bertarungnya, bagaimana mungkin dia membiarkan lawannya memanfaatkannya. Dari sudut pandang Zhou Weiking dan yang lainnya, tubuh makun tampak melambat sesaat, gerakannya melambat, dan dia tidak berhasil menghindari serangan musuh. Kiki hanya bisa berteriak kaget, tapi dia ditarik kembali oleh gagak di sampingnya. Saat berikutnya, pedang api itu menyapu ke arah tenggorokan makun. Namun, adegan mengejutkan terjadi tepat pada saat itu. Pada saat pedang api itu menyapu tenggorokan makun, cahaya kuning tanah yang tebal meledak, dan lapisan tebal batu kuning tanah muncul di kulit makun. Asteris Puff Asteris pedang api menebas lapisan batu, dan energi langit meledak. Namun, itu tidak memiliki kesempatan menembus lapisan batu. Bab 630 Tubuh lamban makun tiba-tiba meledak, dan perisai di tangan kanannya terbanting keluar, menghantam sisi Ahdou dengan kejam. Asteris Bum Asteris seluruh tubuh Ahdou dikirim terbang, dan dia memuntahkan setegup darah segar. Sebenarnya, dalam hal kecakapan bertarung yang sebenarnya, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh makun. Nyatanya, dia kalah dalam hal perencanaan. Makun dengan sengaja mengungkapkan kelemahan pukulannya, menggunakan pertahanannya yang kuat untuk memblokir serangan lawannya. Pada saat makun hendak dipukul, Ahdou tidak bisa menahan diri untuk tidak lengah. Meskipun dia telah melihat perisai makun terbanting ke arahnya, di matanya, selama dia bisa membunuh makun dengan satu pukulan, perisai itu tidak akan bisa melakukan apa-apa saat perisai itu sampai padanya. Pada saat yang sama, dia akan bisa tampil keren di depan suaner kesayangannya, jadi mengapa tidak? Pola pikir seperti itulah yang telah merusak pertarungan ini. Kekuatan makun sangat besar, dan meskipun dia telah menggunakan perisainya untuk memukul lawannya secara langsung, itu masih lebih dari cukup untuk diambil Ahdou. Seluruh tubuhnya terbang keluar dari penginapan, menabrak tanah. Namun, makun tidak berniat melepaskannya. Bocah kecil itu telah menyerangnya dengan kejam sebelumnya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan begitu mudah? Perisai di tangannya terbang keluar seperti sambaran petir, berubah menjadi pisau bundar besar berwarna kaki. Dengan peluit yang menusuk telinga, ia terbang menuju tubuh terbang Ahdou. Jika itu mengenai, Ahdou tidak akan bisa lepas dari nasib terbelah dua. Tepat pada saat itu, wanita muda bernama Suaner pindah. Dalam sekejap, dia berada di samping Ahdou, tangan kanannya bergerak saat dia melakukan jungkir balik yang gesit. Saat berikutnya, perisai es terbentuk di udara, menghalangi jalur perisai makun. Yang lebih mengejutkan lagi, perisai es itu tidak memblokir serangan itu secara langsung, melainkan dibelokkan ke samping. Dengan demikian, meskipun perisai es makun tebal dan berat, itu hanya bisa melewati perisai es, dan perisai es benar-benar mengubah arahnya, dan itu tidak mengenai perisai es secara langsung. Suaner membawa Ahdou kembali ke meja, dan mereka berdua kembali ke meja. Penyelamatan ini dilakukan dengan bersih dan efisien. Ini sepenuhnya menampilkan kekuatan Suaner. Selanjutnya, di sekitar pergelangan tangannya, lima permata surgawi muncul. Permata fisiknya adalah atribut harmoni, sedangkan permata elementalnya adalah atribut air. Dia tampak berusia awal dua puluhan, tapi dia sudah menjadi master permata surgawi sun tahap sun tingkat menengah lima permata. Dimanapun dia berada, dengan usia dan kultifasinya, dia akan dianggap jenius. Kesombongan ini tampaknya masuk akal. Makun tertegun sejenak, dia menarik perisainya dan mengacungkan jempol. Kemudian, dia perlahan menggerakkan ibu jarinya ke bawah. Bersembunyi di selangkangan wanita. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Dia sangat mampu. Suaner menyerahkan Ahdou ke salah satu temannya, dan dia berjalan perlahan. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa meskipun Makun adalah master bed surgawi empat permata, kekuatan dan kemampuan pertahanannya yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik lima permata mungkin tidak cocok untuk itu. Apalagi, dia sudah sangat marah. Dia tidak peduli Ahdou terluka. Yang dia pedulikan adalah bahwa Makun telah mengulangi kata-kata Zoe King. Kamu telah menghina ibuku dan aku. Hari ini, saya tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Saat Suaner mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan staf peralatan konsolidasi berwarna biru tua muncul di tangannya. Selanjutnya, kalung Aqua Blue, ikat kepala seperti mahkota Aqua Blue, dan ikat pinggang Aqua Blue muncul di sekujur tubuhnya. Empat Peralatan Konsolidasi Selain itu, keempat peralatan konsolidasi ini jelas bukan barang biasa. Dari gema energi surgawi di sekitar mereka, mereka semua adalah peralatan konsolidasi tahap zong, dan mereka bahkan set. Dengan tingkat budidaya lima permata Suaner, untuk dapat memiliki set empat potong, dia pasti sangat kaya di antara guru manik surgawi. Selain itu, dorongan dari keempat peralatan konsolidasi ini juga sangat langka. Segera setelah keempat peralatan konsolidasi muncul, energi elemen air bergema di sekitar tubuh Suaner tumbuh secara eksponensial. Aura atribut air yang tebal sudah berada di level Master Bed Surgawi atribut air permata enam. Jelas, dia adalah petarung jarak jauh, dan dengan dorongan dari keempat peralatan konsolidasi ini, kecakapan tempurnya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Menghadapi Suaner seperti itu, ekspresi Makun tidak berubah. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Tingkat kultivasi gadis ini tidak buruk. Peralatan konsolidasi benar-benar unik. Huh, jika bukan karena istriku bersamaku, aku mungkin benar-benar bersenang-senang denganmu. Menjelang penampilan Suaner, dia tidak keberatan sama sekali. Dalam hal bertarung di atas level kultivasinya, siapa di sini yang bisa dibandingkan dengan Zhou Weiking? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zhou Weiking, cakrawala makun jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kecakapan dan keterampilan tempur Suaner ini jelas tidak buruk. Namun, kekurangannya adalah pengalaman pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Meskipun Makun tidak berpikir bahwa dia pasti bisa mengalahkan gadis kecil ini, dia yakin gadis kecil itu tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, dia adalah murid Lin Tianou. Makun, kembalilah. Jika Anda terus seperti ini, Anda tidak akan bisa makan. Suara Zhou Weiking terdengar dari belakang. Dia berjalan ke sisi Makun, menepuk bahunya, mengisyaratkan agar dia kembali. Di seluruh kelompok kerajaan Tiangong, salah satu dari mereka pasti tidak akan lebih lemah dari wanita muda bernama Suaner ini. Namun, Zhou Weiking tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan Tianer mengambil tindakan, bukan? Dia telah memutuskan bahwa dalam turnamen manik surgawi ini, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan membiarkan Tianer mengambil tindakan. Adapun rekan Yunli itu, Zhou Weiking tidak berpikir bahwa dia akan dapat memerintahkannya dalam masalah seperti itu. Bertahun-tahun, Yunli telah berkorban begitu banyak untuk usahanya menghidupkan kembali ke kaisarannya, dan Zhou Weiking tidak ingin mengganggunya. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dia tidak punya pilihan selain keluar sendiri. Melihat Zhou Weiking berjalan keluar, wanita muda bernama Suaner menyipitkan matanya. Meskipun pemuda jangkung di depannya ini terlihat malas dan malas, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat melihat kekuatan Zhou Weiking. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Gadis kecil, kamu memang memiliki kekuatan, tapi jangan terlalu berpuas diri. Selalu berjuang sampai mati dengan sedikit provokasi. Seseorang hanya memiliki satu kehidupan, dan seumur hidup hanya beberapa dekade. Dari kelihatannya, kamu masih perjakakan. Anda bahkan belum merasakan selera pria yang luar biasa, namun anda ingin bertarung sampai mati. Apa gunanya? Kamu mencari kematian, suara Suaner diperas melalui gigi yang terkatup. Sejak muda, dia tidak hanya menjadi seorang jenius kultivasi, tetapi juga hidup seperti seorang pangeran. Kapan ada yang pernah berbicara dengannya dengan cara seperti itu? Kata-kata Zhou Weiking dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, menyebabkan kemarahannya memuncak. Mengarahkan tongkatnya ke depan, dia mengarahkannya langsung ke Zhou Weiking. Cahaya biru menyala, dan lonjakan es muncul dalam sekejap, menusuk ke arah dada Zhou Weiking. Lonjakan es ini bukanlah storage skill biasa. Itu lebih dari satu chi, dan segera setelah itu muncul, udara sedingin es meledak. Pada saat yang sama, kaki kanan Suaner menendang ke arah Zhou Weiking, dan cincin es biru terbang dekat ke tanah, menebas ke arah kaki Zhou Weiking. Cincin luar es sangat tajam, dan kekuatan penghancurnya bahkan lebih besar daripada paku es. Menghadapi serangan seperti itu, senyuman malas di wajah Zhou Weiking tidak hilang. Dengan lambayan tangan kanannya yang santai, lapisan cahaya perak redup keluar, dan dua skill yang hampir mencapainya langsung menghilang tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, gadis kecil, dengan temperamen yang berapi-api, siapa yang menginginkanmu di masa depan? Biarkan saya memberi Anda pelajaran atas nama keluarga Anda. Ini adalah hotel mereka, jika Anda merusak sesuatu, Anda harus membayarnya. Kata-kata Zhou Weiking membuat marah suaner, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat Zhou Weiking menyerang, permata surgawinya juga telah dilepaskan. Di tangan kanannya ada Ichijade Fisikal Jewel yang mewakili kekuatan, sedangkan di tangan kirinya ada permata merah aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apa itu tadi? Atribut api? Tidak, itu tidak benar. Skill yang baru saja dia gunakan jelas merupakan atribut spasial. Saat ini, di tengah pertarungan, pikiran suaner menghilang dalam sekejap, tetapi serangannya sepertinya tidak berniat berhenti. Staffnya melambai secara horizontal di depannya, dan deretan paku es muncul. Sebenarnya ada sembilan dari mereka, semuanya terbang menuju Zhou Weiking pada saat bersamaan. Kemanapun paku es itu pergi, semuanya mengarah ke titik vital Zhou Weiking. Ekspresi Zhou Weiking tidak berubah, dan dia terus mengangkat tangannya, membuat lengkungan aneh di udara. Pemandangan aneh terjadi. Busur cahaya perak tampak berkedip di udara sesaat, sebelum sembilan paku es menghilang. Keahlian macam apa itu? Pemuda lain dengan suaner semua tercengang. Keahlian Zhou Weiking terlalu aneh. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan, dia sebenarnya dengan mudah menghilangkan serangan kuat suaner. Kejutan suaner secara alami adalah yang terbesar. Dia mengarahkan tongkatnya ke tanah, dan seketika, lapisan cahaya biru es menyebar. Pada titik ini, Zhou Weiking tidak lagi berniat untuk terus menggodanya. Tangan kanannya melambai di udara, dan suaner tiba-tiba merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tanpa sadar, tubuhnya berkelebat ke belakang, dan tepat di tempatnya berdiri, lingkaran cahaya perak muncul. Udara di sekitar lingkaran cahaya mulai terdistorsi dengan hebat. Tanpa pertanyaan, jika dia dalam posisi itu, kepalanya pasti sudah terpisah dari tubuhnya. Indramu tidak buruk, tetapi jika aku tidak ingin kamu tahu di mana itu muncul, kamu tidak akan bisa menemukannya. Mari kita akhiri di sini. Zhou Weiking melambaikan tangan kanannya sekali lagi, dan dalam kilatan cahaya perak, udara dingin yang menyebar dari tanah sepertinya bertemu dengan kekuatan isap yang sangat besar, menghilang dalam sekejap. Suaner juga dengan jelas merasakan energi surgawi di tubuhnya disedot hingga kering, seolah-olah telah disedot hingga kering oleh kekuatan aneh, dan sebagian besar energi surgawinya telah menghilang. Setelah itu, Zhou Weiking berbalik dan berjalan kembali ke mejanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.